Manusia aneh di alas Pegunungan Jilid II. Haha, kau ini sungguh lucu, orang tanya namamu, tapi kau jawab tentang keledai kata Jun Nian sambil tertawa geli. Eh, kiranya Nona menanya namaku yang rendah? Tapi bukankah Nona juga ingin tahu betapa bagusnya keledai ini, supaya kalau ada kesempatan lantas turun tangan merampasnya kata Suseng itu mengunjuk heran. Ternyata rahasia hati Jun Nian dengan tepat telah kena dibongkar oleh pelajar itu, keruan muka si gadis menjadi merah. Tapi ia pun benar seorang gadis yang bersifat kekanakan, segera ia pun bertanya, hi, dari mana kau tahu? Mudah saja, sahut Suseng itu. Aku melihat Nona mengincar keledai ku terus ketika aku larikan dengan cepat, malahan Nona berdiri ke atas punggung kuda buat melihatnya, Mengapa aku tak mengerti maksud Nona? Mendengar itu Jun Nian semakin kikuk, diam-diam ia merasa pelajar itu sangat menyenangkan, kalau melihat sifatnya yang ramah tamah tapi tentu juga orang kalangan bulim, sudah tahu dirinya hendak mengincar keledainya, namun masih sudi menolong padanya, kalau dibandingkan, nyata dirinya yang terlalu tak berbudi. Karena pikiran ini, di samping berterima kasih, Jun Nian jadi menaruh hormat juga padanya. Pesat sekali keledai itu berlari, tidak lama, Li sudah dilalui, tiba-tiba Suseng itu menahan keledainya, perlahan sekali tangannya mengebas, tiba-tiba Jun Nian merasa didorong oleh sesuatu kekuatan yang maha besar, tahu-tahu orangnya terpental dari punggung keledai terus berdiri tegak baik di atas tanah. Sedang si gadis heran dan bingung sementara Suseng itu sudah berkata, harap Nona jaga diri baik dalam perjalanan selanjutnya, aku masih ada urusan lain, sekarang juga kemohon diri, ketika mengucapkan kata mohon diri itu, orang berikut keledainya sudah berada belasan tombak jauhnya. Dengan termangu Jun Nian terpaku di tempatnya, sampai bayangan orang sudah menghilang, barulah ia seperti tersadar dari impian. Aneh juga, hatinya yang selama ini tiada ganjelan, tiba-tiba timbul semacam perasaan kesal, ia merasa kalau bisa hendak menyusul Suseng itu untuk diajak ngobrol, dengan begitu hatinya yang kesal akan terhibur. Sesudah merenung sejenak, dengan mas Gul ia pun meneruskan perjalanannya. Petangnya, ia sampai di suatu kota dan mendapatkan suatu penginapan, di dalam kamarnya, ia masih merasa kesal, sembari bersandar pada jendela, ia memandang jauh keluar, pikirannya Mila yang pada Suseng tampan itu. Pada saat itulah di luar terdengar suara ramai berisik, kiranya kereta barang Semtai Piau Kiyok itu juga menginap pada hotel yang sama, tapi Jun Nian tidak ambil pusing. Malamnya sehabis dahar, kembali Jun Nian termangu menghadapi pelita di dalam kamar, sesudah capek akhirnya ia tidur. Tapi sebelum hari terang tanah ia telah mendusin. Di luar dugaan, ketika ia menggeliat bangun, sekonyong terasa angin lembut berkesiur, menyusul daun jendela berbunyi keriut sekali, di mana jendela terbuka seakan ada seorang melompat keluar dengan cepat luar biasa terus menghilang. Karena baru mendusin, matanya masih sepat, dan pula gerakan orang itu hampir tiada mengeluarkan suara, hanya sekejap saja orang sudah menghilang, Jun Nian menjadi ragu akan pandangannya sendiri yang kabur, maka dengan sanksi ia rebahkan diri buat tidur pula. Bila kemudian ia mendusin pula, ini disebabkan oleh suara orang yang keras bagaikan guntur sedang bercakap di luar kamar. Segera juga Jun Nian dapat mengenali itu adalah suaranya Sembok Lengkoan Siang Lui. Sementara itu terdengar lagi Siang Lui membentak, bagus, kapal terbalik di dalam selokan kalian tidur dengan mengelilingi kereta kawalan, masa tidur kalian sedemikian nyanyek seperti babi mati. Lalu seorang dengan suara gemetar, telah menyahut, sang, sungguh kamiti, tidak merasa sah, sama sekali. Hektometer, terdengar Siang Lui mengejek. Jika manusia sembarangan rasanya tak berani membentur semtai tiawokiok, bila bukan orang sembarangan, tak nanti berbuat secara sembunyi. Coba periksa adakah sesuatu tanda yang ditinggalkan, mungkin sobat baik siapa yang telah bergurau dengan kita. Sudah kami periksa, sahut orang tadi, tiada sesuatu tanda yang ditinggalkan, golok pelintu dan perahu jamrut itu pun lenyap semuanya. Oh, jangan liuk hap tongcu yang menyesali aku. Tapi rasanya tak mungkin ujar Siang Lui menduga sendiri. Menyusul mana lantas terdengar. Suara tindakannya yang mantap. Rumah penginapan itu sebenarnya sudah kuno, dan mungkin sembok lengkoan Siang Lui sudah gusar luar biasa, maka di waktu berjalan tindakannya menjadi berat luar biasa, sampai hotel itu seakan ikut tergoncang. Mendengar percakapan itu, diam-diam Jun Yan senang sekali, ia bersyukur sembok lengkoan ini bisa kehilangan barang, benar Tian Maha Adil. Segera ia hendak berkemas untuk keluar buat melihat apa yang sebenarnya sudah terjadi. Di luar dugaan, baru ia bangun berduduk, tiba-tiba dilihatnya golok pusaka Pek Lin Tu justru terletak di atas mejanya dengan mengeluarkan sinar kemilauan, malahan di samping golok ada pula sebuah bungkusan besar sepanjang hampir satu meter, cuma apa isinya belum diketahui. Kembali Jun Yan terheran. Pikirnya, golok ini sudah dua kali mendadak datang padanya, pertama kali terang direbut langsung dari tangannya Lipong, dan kini terang dicuri dari orangnya Semtai Piau Kiyok ini, maka dapatlah dibayangkan betapa pandai orang yang melakukannya ini, cuma entah mengapa selalu golok ini diserahkan pada dirinya. Cepat ia melompat bangun sambil betulkan rambutnya yang terurai, lalu membuka kain sutra bungkusan itu, meski di dalamnya masih dibungkus lagi oleh selapis kertas, tapi segera sudah kelihatan kahaya hijau yang menyelaukan. Ketika kertas dibuka, kiranya isinya adalah sebuah kapal kemala hijau yang diukir sebagai liongcun atau kapal naga, di dalam kapal itu terukir pula berpuluh penumpangnya yang semuanya beberapa senti besarnya, tapi gayanya seperti hidup sungguhan, benar semacam benda pusaka yang jarang diketemukan dan harganya tak ternilai. Dengan adanya benda itu, seketika Junyan malah menjadi terperanjat, lekas ia bungkus kembali kapal jamrut itu, dalam hatinya ia menjadi ragu-ragu dan serba salah. Terang sudah baginya kapal jamrut itu adalah benda kawalan Siang Lui yang memang nilainya tak terkatakan, jika ia ambil apa gunanya? Tadi sembok lengkoan Siang Lui marah di luar, tentu disebabkan kehilangan kapal ini, dan seharusnya sekarang juga ia kembalikan barang orang. Tapi karena masih mendongkol kecundang oleh Siang Lui kemarin, jika bukan dilerai oleh Suseng itu, entahlah bagaimana kesudahannya? Kalau teringat si Suseng itu, hati Junyan jadi tergerak, diam-diam ia memikirkan gerak-gerik pemuda yang tampaknya lemah gemulai itu, tapi sebenarnya memiliki ilmu kepandayan yang sangat tinggi, hal ini telah terbukti ketika ia dinaik turunkan keledainya itu, bukankah dengan mudah Suseng itu sedikit kebaskan tangannya? Maka terang sudah betapa tinggi tenaga dalamnya. Jangan dialah yang malam tadi menggerayangi barang kawalan sembok lengkoan Siang Lui sekedar untuk bergurau saja, karena kemungkinan itu memang ada, tanpa merasa hati si gadis berlaut madu. Ia termenung-menung sendiri, kemudian golok pusaka pek lintu ia masukkan ke bungkusan kapal jamrut itu dan di luarnya dibungkus lagi dengan sehelai kain kasar, ia pikir biarkan Siang Lui kebuakan sendiri, toh dirinya tiada pekerjaan lain, mengapa kapal jamrut ini tidak aku hantarkan sekalian ke Sampai Piau Kiok di Soatang? Sesudah ambil keputusan ini, segera ia angkat bungkusannya, lalu hendak keluar kamar, tapi tiba-tiba dilihatnya di ujung ranjangnya sana terdapat lagi secari kertas putih, waktu ia menjemputnya dan dilihat, ternyata di atas kertas itu tertulis dua huruf jengkin yang mencang-menceng, gaya tulisannya mirip seperti apa yang diketemukan waktu pertama kalinya orang menghantarkan golok dulu. Untuk sesaat Jun Yan tertegun, ia heran apakah hartinya jengkin ini? Ia pikir, hal ini mungkin harus ditanyakan pada Suseng itu. Tapi bila ia pikir lagi, tak mungkin orang yang pertama kali menghantarkan golok padanya itu adalah si Suseng, sebab waktu itu kenal saja mereka belum, tentu percuma saja bertanya padanya. Karena kenyataan yang bertentangan itu, hati Jun Yan menjadi bingung, dengan murung ia melangkah keluar kamarnya hendak berangkat. Ia lihat sembok lengkoan siang lui sambil menggendong tangan lagi berjalan mondar-mandir di tengah ruangan hotel, mukanya mengunjuk rasa gusar, sedang orangnya dan ketiga pembantunya yang kemarin itu berdiri di pinggir, semuanya diam tak berani buka suara. Tapi Jun Yan tak peduli, mendekati meja pengurus hotel dan berseru, Hai, kuasa, ini rekening saya sembari berkata, ia letakkan serenceng uang perak di atas meja terus putar tubuh hendak pergi. Di luar dugaan, mendadak dari samping tubuhnya angin menyerempet lewat, tahu-tahu siang lui sudah menghadang di ambang pintu sambil melototkan mata padanya. Hei, maukah kau minggir, aku masih ada keperluan harus lekas-lekas berangkat demikian Jun Yan mencoba berkata dengan sopan. Siapa tahu siang lui terus memaki, budak maling habis itu, mendadak ia ulur tangan mencengkram ke muka si gadis. Lekas-lekas Jun Yan melompat mundur menghindarkan serangan itu. Sementara itu siang lui sudah berteriak-teriak lagi, ayoh, kenapa kalian masih dalam saja, kapal jamrut justru berada padanya. Jun Yan menjadi heran, dari manakah orang bisa tahu, dan bila ia memeriksa bungkusannya, barulah ia insyaf, kiranya dalam tergesanya waktu membungkus tadi, kain sutra pembungkus kapal jamrut itu ada sebagian terkacir keluar. Karena perbuatannya sudah kunangan, ia pun tak mau unjuk kelemahan, cepat ia tarik pek lintu dari bungkusannya terus mengayun ke belakang hingga orang yang mengepung di belakangnya itu terdesak mundur. Lalu dengan suara kerasia berseru, sembok lengkoan, katanya kau adalah bulim ciampual, kau tahu malu tidak? Tapi siang lui sudah terlalu murka, mendadak ia melangkah maju, tangan kiri mengebas ke samping sekuatnya, walaupun kebasan itu tidak langsung menyerang Jun Yan, tapi tiba-tiba si gadis merasa ada suatu tenaga yang maha besar seakan menyedot dirinya ke samping hingga hampir saja ia terjungkal, dan pada saat itulah, cepat sekali siang lui sudah baliki tangannya terus mencengkeram ke mukanya lagi. Penaga kebasan siang lui itu sebenarnya bertujuan untuk membuat miring tubuh Jun Yan, menyusul terus mencengkeram. Kalau tubuh Jun Yan sudah terhuyung-huyung ke samping, maka pasti akan kena dicengkeram seperti sengaja memapakan sendiri. Dalam keadaan terancam, ternyata Jun Yan tidak kurang akal, mendadak ia jatuhkan dirinya ke lantai dengan berduduk, berbareng golok pelintu ia babatkan ke depan dua kali, habis itu, ujung golok ia tutulkan ke lantai dan tubuhnya meloncat ke samping. Sembok lengkoan, dan peratnya, kemudian mengancam, jika kau berani maju lagi, segera aku macok kapal jamrut ini hingga hancur, coba kau mampu membunuh aku tidak? Siang lui menjadi mati kutu, ia pikir, sekalipun gadis itu ia cincang, tapi kalau kapal pusaka itu sudah remuk, kemana harus dicari ganti benda yang tiada taranya itu? Lalu, kau mau apa tanyanya kemudian kewalahan, tapi dalam hati gusar tidak kepalang. Sebenarnya kapal jamrut ini aku tak inginkan, cuma ah, meski aku ceritakan juga. Kau takkan percaya, lebih baik tak diceritakan, demikian sahut junian, tapi golok ini biar tinggalkan padaku saja, nanti aku yang kembalikan pada liok hab tongcu. Sejak sembok lengkoan Siang lui malang melintang di Kangau, belum pernah ia dibikin mendongkol seperti sekarang ini. Maka sembari mendengar ia pun sambil mencari akal. Ketika junian lagi senang hampir selesai mengucapkan katanya, mendadak Siang lui menggertak, ngaco bela dan sekali tubuhnya bergerak, secepat kilat ia menubruk maju, tangan kiri mengulur, seketika mulur hampir dua kali lipat, terus membalik hendak menampar muka si gadis. Keruan junian terkejut, tapi cepat pula ia angkat goloknya buat menangkis. Namun tahu-tahu tangan kiris Siang lui sudah mengkerat lagi, sebaliknya tangan kanan yang mulur terus memegang buntalan di pinggang si gadis, ia barengi mendorong dengan tenaga dalamnya hingga gadis itu terhuyung ke belakang sambil berseru, sambuti dan segera orangnya menyambut buntalan itu dengan hati. Merasa kecundang lagi, junian gusar tidak kepalang, sesudah berdiri tegak kembali, mendadak sinar tajam berkelebat, ia putar golok pusaka pek lintu dan menghujani bacokan kepada Siang lui. Karena tidak bisa menggunakan golok, meski junian mainkan dengan menurut ilmu pukulan Huihun Chiyohoat namun tetap tak ungkulan melawan Siang lui. Sesudah beberapa jurus, ia sudah terdesak kalang kabut, keruan ia gugup dan sengit, permainan goloknya semakin cepat, ia menyerang matian tanpa pikir. Tapi pada suatu saat, ketika sembuk lengkan kebaskan lengan bajunya ke depan hingga angin kuat menyambar pergelangan tangan, junian merasa kesemutan hampir pek lintu terlepas dari cekalannya terpaksa ia melompat mundur, lalu putar golok semakin kencang. Tampaknya bila empat lima jurus lagi, pasti si gadis akan kecundang dan goloknya terampas, tiba-tiba terdengar di luar hotel itu ada suara orang berkata, Hi, Li Heng di dalam. Hotel ada orang lagi bertempur, sinar senjata itu tampaknya adalah senjata mupek lintu. Lalu suara seorang menjawab, benar, mari cepat kita melihatnya ke dalam. Girang sekali junian mendengar suara orang itu dalam seribu kerpotannya itu, ia kenal suara orang pertama itu adalah Jing Ling Chu dan yang lain terang liuk haptong chu lipong adanya. Saking girangnya semangatnya terbangkit. Ser-ser dua kali ia ayun goloknya hingga siang lui terdesak mundur, dan pada saat itulah Jing Ling Chu dan lipong pun telah melangkah maju. Ketika tiba-tiba melihat yang sedang bertarung itu satu di antaranya ialah Lu Jun Yan yang memegang golok pusakanya sambil memainkan jurus ilmu golok yang aneh lagi bertahan mati-matian, sesaat itu lipong tertegun. Tapi kemudian bila mengetahui lawan si gadis adalah sembok lengkoan siang lui, segera ia pun terkejut. Lekas ia berseru, tahan dulu, tahan dulu. Orang sendiri semua. Namun siang lui sudah ketelanjuran murka, sesaat tak mudah untuk melerai, terutama bila mengingat si gadis segera dapat dilakukan. Berhenti dulu, siang heng teriak lipong pula. Dengarlah kataku, siang heng, anak darah ini adalah murid lo jiao, pikiran lo jiao, maksudnya jiao pek, king si tua, biasanya sempit suka mengeloni murid sendiri, kenapa kau mesti cekcok dengan dia? Jun Yan tahu persahabatan antara Liu Hak Tong Chu Lipong dengan gurunya sangat karib, asal dia ikut campur, betapa besarnya urusan pasti akan beres, maka hatinya menjadi lega. Segera ia pun berseru, awas, li siok siok, di belakang suhu kau berani merasahi, kalau pulang nanti, biar aku laporkan pada suhu, coba bagaimana kau akan bela diri. Sembari berkata, ia menjadi sedikit lengah, kesempatan itu segera digunakan seambok lengkaan untuk menyerang sambil berteriak, sebentar lagi, li heng, biar aku rebut dulu goloknya dan cepat sekali ia menabok ke depan, lalu tangannya menekan turun, lengan bajunya terus membelit hingga golok pelintu itu kena di gulungnya sambil ditarik. Keruan tangan Jun Yan menjadi kesemutan hingga goloknya terlepas dari cekalannya. Liok Hap Tong Culipong cukup kenal gurunya Jun Yan yang suka mengeloni muridnya pasti tak mau membiarkan muridnya dihina orang, dan jika sampai urusan makin meluas, kedua pihak sama-sama sahabat, tentu ia serba salah. Maka cepat ia menyelak ke tengah sembari mengomelisi gadis, Jun Yan, makin lama kau semakin sembrono, sembok lengkaan adalah buling ciampual, kenapakah sembarangan bergebrak dengan dia? Nah, lekas kau minta maaf. Namun Jun Yan masih penasaran, sahutnya, hektometer, kalau dia adalah buling ciampual, seharusnya dia mempunyai sifat angkatan tua dari buling, kenapa dia berkeras menuduh aku yang telah mencuri kapal jamrudnya itu, tak sedih aku meminta maaf padanya. Lipong benar kewalahan, maka dengan tertawa katanya kepada sembok lengkaan, lo jauh orangnya aneh, murid ajarannya ternyata juga serupa. Kalau Lipong berulang kali menyebut asal usul Lu Jun Yan perlunya biar Siang Lui mengetahui dan jangan coba terlibat permusuhan dengan jauh peking yang disegani itu. Tak terduga, maksud baiknya itu berbalik jelek, Siang Lui menjadi salah paham malah, segera dengan tertawa dingin ia menjawab, Jauh Lipong, budak ini kemarin membawa golok pelintu dari Kong Tong Pei kalian dan mematahkan tiga bendera pertandaan kami, waktu aku tinggal minum di belakang hingga datang terlambat sedikit, ternyata daun telinga dua orangku sudah kena diirisnya. Tak kala mana ia sudah terangan hendak merampas kapal jamrud itu, tapi melihat pertandaan golok pusakamu itu, aku hanya tahan goloknya dan biarkan dia pergi, siapa tahu semalam ia datang kembali untuk mencuri golok dan kapal, kalau bukan bungkusannya kurang rapat hingga dapat ku ketahui boleh jadi sekarang ia sudah kabur jauh. Hektometer, kau jari pada jauh peking, masakan kami juga takut padanya. Mendengar lagu kata orang menjadi kurang senang juga kepadanya, Lipong hanya tersenyum saja, sahutnya, Siang Heng, gadis ini meski nakal, tapi tentang merampas barang kawalanmu, mungkin belum tentu berani melakukannya. Tapi Siang Lui makin gusar, blok mendadak ia gebrak meja hingga meja itu amblong suatu lubang besar, berbareng tangan lainnya pun mengayun, pek lintu yang dirampasnya ia tancapkan ke atas meja, lalu katanya dengan sengit, tidak, budak ini takkan ku lepaskan pergi, sesudah aku selesai hantarkan barangku, aku sendiri akan mengirimnya kembali ke jingsiasan untuk menanya pada jauh peking kaira. Bagaimana mengajar murid? Jika kau merasa kurang senang, terserahlah kau bila mau membelanya. Melihat Siang Lui ternyata bermaksud menawan si gadis, Lipong cukup kenal akan watak Junyan yang tentu takkan mau turut. Tapi Tabiat Siang Lui juga keras luar biasa, apa yang dikatakannya kembali, maka ia menjadi serba salah untuk sesaat itu. Li syok syok tiba-tiba Junyan berseru, orang itu menantang kau, masa kau tidak berani? Chiang bunjin dari Kong Tong Pei janganlah sampai dibikin malu orang. Lipong menjadi geli dan mendongkol, omelnya, Junyan, jangan sembarangan omong habis itu ia coba ke di Pijing Ling Chu. Imam itu faham akan maksud Seng kawan, maka cepat ia menyela, Siang Heng, kalau barang kawalanmu belum sampai hilang, kenapa mesti sepikiran seperti bocah ini? Biarkanlah dia pergi. Boleh juga, asal dia menjura tiga kali meminta maaf padaku, sahut Siang Lui marah. Kent, segera Junyan hendak mendamrat, tapi belum lagi ucapannya selesai, tahu-tahu Sembok Leng Kuan Siang Lui sudah melesat ke dekatnya di mana tangannya sampai, Koh Cheng Hiat di pundak si gadis telah kena ditutupnya. Namun cepat Junyan dapat menyalurkan tenaga mematahkan tutupan itu, lalu teriaknya, bagus, Li Siok Siok, kau tinggal peluk tangan saja tidak mau menolong, ya? Masa keparat ini menuduh aku merampok, lantas kau mau percaya? Li Pong tahu di dalam urusan ini tentu ada hal yang berbelit, tapi Siang Lui sudah ketelanjur bergusar sungguh, rasanya susah mau beres begitu saja, maka cepat ia menyahut, Junyan, lekaslah kau pergi saja. Di sini masih ada aku. Bagus, Loli, beginilah baru benar-benar tegas, teriak Siang Lui tiba-tiba dengan bergelak tertawa. Dengan kata-katamu ini, putuslah persahabatan kami tiga saudara dengan pihak Hong Tong Pei kalian. Habis berkata, mendadak tangannya bergerak membalik dengan ilmu Tong Pei Kang, tiba-tiba lengan kanannya seakan-akan mulur lebih panjang terus menggaplok ke dadanya Li Pong. Cepat Li Pong berkelit dan gunakan satu tipu Liok Hab Chio Hoat untuk mematahkan serangan Siang Lui itu. Dalam hati diam-diam ia mengeluh. Ia cukup kenal Siang Lui bertiga saudara perguruan itu semuanya berwatak keras berangasan. Ketika melihat Siang Lui, hendak buka serangan pula dan Junyan masih belum mau pergi, tiba-tiba hatinya tergerak, cepat ia berseru, nanti dulu Siang Heng, dengarlah kataku. Apalagi jengek Siang Lui. Tapi Li Pong terus menanya si gadis, golok pelintu itu kera bagaimana bisa jatuh di tanganmu, Junyan? Maka berceritalah si gadis apa yang dialaminya di dalam hotel serta kera bagaimana golok pelintu itu tahu-tahu sudah berada di samping bantalnya hingga batang hidungnya hampir pesek terpapas. Siang Heng, kata Li Pong sesudah merenung sejenak, setelah mendengar penuturan Junyan, urusan ini memang rada aneh, sesungguhnya Junyan tak bisa disalahkan. Lalu ia pun menuturkan pengalamannya ketika bertemu si orang aneh di rimba tempoh hari dan menyambungnya pula, setelah aku melanjutkan perjalanan ke Loh Seng Tian, sampai disana barulah aku mengetahui goloku sudah hilang tanpa aku merasa. Melihat gelagatnya, terang dilakukan oleh manusia aneh itu. Maka hendaklah Siang Heng jangan salah sangka pada orang lain. Namun Siang Lui tidak mau mudah percaya, bukankah sudah terangan ia melihat Junyan yang hendak membawa pergi kapal jamrudnya yang dicuri orang malam itu? Tanda tanya. Maka dengan tertawa dingin ia menjawab, Liok Hat Tong Chu, biasanya kami tiga saudara selalu pandangkah sebagai seorang laki sejati, siapa tahu kau pun tak bertulang, berani pada yang lemah, takut pada yang jahat. Betapa sabarnya Lipong, akhirnya menjadi kurang senang oleh holok Siang Lui ini, katanya segera, Siang Heng, telah kukatakan bahwa anak darah ini adalah muridnya Loh Jiao, maksud baikku kenapakah salah artikan? Siang Lui menjadi gusar. Aku justru ingin tahu betapa lihainya Tong Tian Xin Mo, sahutnya. Jika ternyata kau begitu karib dengan dia, nah, silahkan kau pergi memberitahukan padanya, bahwa di dalam dua bulan, pasti kami bertiga saudara akan membawa murid mustikanya ini ke jingsiasan untuk mencarinya. Melihat urusan makin lanjut makin runyam, Jing Ling Chu cukup kenal watak Siang Lui yang gopoh, tentu susah dilerai, boleh jadi nanti dua bulan lagi amarahnya sudah hilang dan percekcokan ini pun dapat didamaikan, maka cepat ia memberi tanda pada Lipong. Lipong tahu maksud kawan itu, maka katanya pada si gadis, Jun Yan, sebenarnya kau juga salah memetahkan panji pertandaan orang. Sembok lengkoan ingin kau ikut padanya, dalam dua bulan, kau akan dihantar pulang ke jingsiasan, baik kau terima saja, nanti tiba waktunya, tentu kita akan selesaikan urusan ini. Semula Jun Yan berniat melancong di Kang O, dengan sendirinya sangat berat kalau disuruh pulang. Tapi bila mengingat Liu Hak Tong Chu berada dalam keadaan serba salah, kenapa mesti bikin susah padanya, masa nanti di tengah jalan aku tak bisa meloloskan diri. Maka segera ia mengangguk. Baiklah, Li Siok Siok, masa aku takut padanya. Tapi masih khawatir terjadi apa atas diri si gadis, maka ia berkata pula, jangan khawatir, Sembok lengkoan adalah angkatan tua, tak nanti dia bikin susah padamu. Dengan kata ini, ia telah cegah lebih dulu agar Siang Lui sebagai orang tua tak nanti merecoki seorang muda. Habis ini, bersama Jing Ling Chu mereka lantas berlalu. Jangan kau coba melarikan diri kata Siang Lui gemas kepada Jun Yan, lalu perintahkan orangnya berangkat. Jun Yan tidak guberis akan kata orang, bahkan terus melengos dengan sikap memandang hina. Keruan Siang Lui berjingkrak, tapi sebagai seorang tua, tidak pantas juga bertengkar terus dengan seorang muda, terpaksa ia menahan gusar pergi mengatur pemberangkatan kereta-keretanya. Tidak lama, iringan kereta sudah meninggalkan kota kecil itu, Siang Lui dan Jun Yan menunggang kuda mengikuti dari belakang, diam-diam Sembok lengkoan minimang, Peng Tian Xin Mojiao Peking itu benar lihai, tiga saudara maju sekaligus belum tentu sanggup melawannya, rasanya di dalam dua bulan ini mesti mengundang lagi bala bantuan. Sampai di sini ia menjadi agak menyesal juga akan keburu nafsunya menimbulkan percepcokan ini. Sebaliknya Jun Yan sendiri lagi memikirkan bagaimana caranya meloloskan diri, malahan sebelum kabur, Siang Lui harus diberitahukan dulu, barulah mendongkolnya bisa terlampias. Tapi apa daya, jika bertempur terangantakan berhasil? Lalu akal apakah yang harus dipakai? Malamnya, mereka menginap di hotel lagi. Siang Lui mengirim dua orangnya menjaga di luar kamar Jun Yan. Karena itu si gadis menjadi mati kutu. Jika ia terjang keluar, tapi kemudian dibekuk kembali oleh Siang Lui, bukankah akan membuat malu saja? Ia menjadi kesal hati, ia rebahan diranjangnya, tanpa terasa ia terpulas. Sampai tengah malam, tiba-tiba terdengar berkesiurnya angin, samar-samar terasa suatu bayangan berkelebat di depannya. Ia menyangka pandangan sendiri menjadi kabur, cepat ia bangun, tiba-tiba berjangkit lagi kesiurnya angin, menyusul daun jendela berkedut dan terpentang, satu bayangan orang secepat terbang sudah melayang keluar. Jun Yan kucak matanya, kemudian ia menegasi pula, dan memang jendela kamarnya sudah terpentang. Ia menjadi ingat kejadian malam kemarin yang mirip dengan barusan ini. Pada saat itulah, lantas terdengar suara bentakan orang di luar, budak liar, jangan lari. Menyusul suara itu, segera seorang menjerit dibarengi suara gemerentang jatuhnya senjata. Jun Yan dapat mengenali suara jeritan itu adalah suara orang yang dikirim siang lui untuk mengawasi dirinya itu, dan bayangan orang yang begitu cepat dan gesit itu siapa gerangannya. Mungkinkah si pelajar penunggang keledai berjari tunggal itu, sedang memikir, tiba-tiba didengarnya lagi suara bentakan siang lui yang keras, menyusul mana ada orang sedang melapor dengan gemetar, susiok, loji dan losam telah terbinasa. Jun Yan terkejut, betapa lihainya kera turun tangan orang itu. Dalam pada itu siang lui hanya menjengek tanpa menyahut, mendadak Jun Yan dikagetkan oleh suara belang yang keras, sekonyong-konyong pintu kamarnya kena didepak terpentang. Cepat ia bangkit berduduk, dengan suara keras ia membentak, siapa? Tadinya siang lui menyangka kalau si gadis telah lari sehabis membunuh orang, ia mendepak pintu kamar yang untuk melampiaskan amarah saja, kini mendengar Jun Yan masih berada di dalam kamar, seketika ia melengak, tapi terpaksa ia menyahut, aku. Tiba-tiba Jun Yan tergerak pikirannya, ia pura mendamprat, tengah malam buta kau dobrak kamarku ada apa? Katanya angkatan tua bulin, kenapa kelakuanmu begini rendah? Betapapun siang lui memang seorang kesatia, kena digertak demikian, ia menjadi mengkeret dan lekas undurkan diri sambil menggerutu di dalam hati akan kelicikan si gadis. Sebaliknya diam-diam Jun Yan tertawa geli. Karena kematian dua murid keponakannya, dan pula dirinya kena diolok si gadis, sungguh siang lui gusar tidak kepalang. Besoknya di waktu meneruskan perjalanan, diam-diam ia mengambil ketetapan akan mengundang semua kawan yang dahulu pernah bertengkar dengan Jiao Peking untuk mendatangi jingsiasan dan menentukan unggul atau asor dengan iblis itu, lalu Jun Yan juga akan dicincangnya pula. Melihat sikap orang, Jun Yan tahu siang lui sudah membencinya tujuh turunan, tapi dasar jahil, dalam perjalanannya ia justru sengaja pakai macam kero untuk bikin marah siang lui hingga tokoh ini semakin geregetan. Untuk selanjutnya siang lui tidak mengirim orang untuk menjaganya lagi, sebenarnya kalau mau Jun Yan sudah bisa melarikan diri. Tapi sekarang justru ia berbalik pikiran, ia tidak mau tinggal pergi. Maka tiada beberapa hari akhirnya sampailah mereka di perbatasan daerah Ciat Kang, kalau siang lui sudah selesaikan barang hantarannya di Heng Ciu, ia lantas bisa pulang ke Soatang. Selama beberapa hari terakhir ini, setiap tengah malam tentu ada satu orang yang diam-diam masuk kamar Jun Yan. Setiap malam si gadis juga melihat bayangan orang, tapi asal sedikit ia bergerak, segera orang itu melompat keluar jendela dan menghilang untuk malam berikutnya datang lagi. Betapa cepat gerakan orang itu, benar sukar dilukiskan. Tidak peduli betapa perlahan Jun Yan bergoyang, segera orang itu mendapat tahu dan lantas melesat pergi. Suatu malam, sengaja Jun Yan mengincar orang, pura pejamkan mat menantikan datangnya orang. Betul juga, tengah malam orang itu melayang masuk ke kamarnya lagi, karena gelap gulita, maka muka orang itu tak tertampak jelas, hanya perawakannya cukup besar, terang seorang laki. Sesudah, masuk ke kamar, orang itu terus berdiri kaku di depan ranjang Jun Yan hingga tanpa merasa si gadis merinding dan diam ia pikirkan ilmu silat yang luar biasa itu, kalau orang bermaksud jahat, untuk mencelakai dirinya adalah terlalu mudah, tetapi setiap malam hanya datang, lalu pergi lagi, entah apa yang hendak diperbuatnya. Agaknya yang dua kali membawakan golok pelintu, tentulah orang ini tak salah lagi. Jun Yan menduga siapakah gerangan orang ini, mulanya ia sangka si pelajar berjari tunggal itu, tapi lantas terpikir olehnya mungkin sang guru yang telah turun gunung dan secara diam-diam melindungi dirinya. Namun bila dipikir lagi, rasanya hal itu tidak mungkin. Ketika dilihatnya orang itu masih berdiri terpaku, sekonyong ia melompat bangun terus menubruk ke arah orang. Ia menaksir dengan tubrukannya secara mendadak itu tentu orang akan kena dicengkeramnya. Siapa tahu ia hanya tubruk tempat kosong saja. Terdengar dua kali suara plak-plak, kedua tangannya telah menghantam di atas meja, sedang di sampingnya angin berkesur perlahan. Ketika ia menoleh, orang itu sudah menghilang. Keruan Jun Yan tambah curiga, cepat ia menyalakan lentera, ia lihat keadaan kamarnya tiada tanda aneh. Ketika ia hendak matikan lentera untuk tidur lagi, sedikit menunduk, mendadak dilihatnya permukaan meja yang tadinya rata mengkilap itu, kini nampak benjal-benjol seperti terukir tulisan. Waktu ia angkat lentera memeriksanya, ternyata di atas meja itu terukir beberapa huruf yang mencang-mencong, semuanya bertuliskan Jingkin. Ukiran ini sedalam hampir setengah senti, licin halus, tanpa ada tanda-tanda bekas korekan senjata, terang asal goresan dengan jari, dan tempat di mana orang tadi berdiri tepat berdekatan dengan meja ini, maka dapat diduga tentu dilakukan orang itu, betapa tinggi ilmu silatnya, sungguh bikin orang tercengang. Jingkin, Jingkin, tanpa terasa Jun Yan menyebut nama itu. Ia pikir tentu ini nama seorang wanita, tapi apa hubungannya dengan diriku? Kenapa di waktu orang hantarkan golok dan kapal jamrut itu selalu disertai secari kertas yang bertuliskan kedua huruf itu? Ia tak bisa pulas lagi, ia coba merenungkan pengalamannya selama ini, tiba-tiba ia teringat orang aneh yang dilihatnya adalah sentian dan selalu menguntiknya dalam perjalanan itu. Ia menjadi bergidik bila mengingat betapa seramnya muka orang aneh itu, ia coba lupakan orang, tapi makin hendak melupakan, semakin teringat. Teringat olehnya kelakuan orang aneh itu pelintu diminta liok haptong culipong tidak boleh, tapi rela diserahkan padanya. Ketika dirinya berkata ingin memiliki golok pusaka itu, tahu-tahu besoknya senjata sudah berada di samping bantalnya. Ketika terjadi pertengkaran dengan orang Semtai Tiau Kiok, pernah dirinya berteriak ingin mereka tinggalkan kapal jamrut, eh, tahu-tahu besok paginya benda itu dihantarkan kepadanya. Maka dapatlah dipastikan, kesemuanya itu dilakukan si orang aneh itu. Tapi, sebab apakah orang aneh itu sedemikian menurut pada katanya serta berbuat apa yang dapat memenuhi keinginan batinnya? Makin dipikir, makin Junian tidak mengerti. Pikirnya lagi, jika begitu naga-naganya, terang orang aneh itu senantiasa berada di sekitarnya, mungkin sekarang juga masih berada di situ, kenapa aku tidak menjajalnya lagi, apa dugaannya itu sesuai dengan kenyataannya? Maka ia mendekati jendela, ia lihat di luar sana sunyi senyap, maka ia menggumam sendiri, Pak I, kapal jamrut itu benar sangat mungil dan indah, kalau besok pagi sudah sampai di Hang Ciu, tiada kesempatan untuk menikmatinya lagi, alangkah baiknya jika malam ini aku dapat memainkannya benda itu sejenak. Habis berkata, ia tutup daun jendelanya dan merebahkan diri buat tidur lagi. Tidak lama kemudian, mendadak di luar terdengar suara bentakan siang lui yang keras, siapa kau menyusul terdengar suara belang yang keras, lalu siang lui berteriak lagi, kau adalah sobat dari gadis mana? Tapi tiada suara orang menyahut, sebaliknya terus berkumandang suara gedubrakan yang gaduh. Maka dalam sekejap saja hotel itu menjadi kacau balau semua orang keluar untuk melihat keramaian. Jun Yan bergirang dan terkejut. Terkejutnya karena orang yang selalu mengintil itu ternyata benar si orang aneh yang menyeramkan. Girangnya sebab dugaannya ternyata tepat. Maka cepat ia pun membuka pintu kamar, ia lihat di bawah sorot obor, orang aneh itu sudah hancurkan sebuah kereta muatan hingga benda mustika berantakan berserakan di tanah, tersorot oleh sinar api, benda berharga itu memancarkan sinar kemiluan yang indah. Sedang kapal jamrut itu tampak sudah dikempit oleh si orang aneh. Kedua matu siang luise akan memancarkan api saking murkanya, dengan senjatanya Hokmo Kim Kong Cho atau gada penakluk iblis yang diputar sedemikian kencangnya, ia terus memburu. Begitu hebat tenaganya hingga meja kursi, tembok dan pintu berantakan kena dihantam senjatanya itu. Belum pernah Junyan melihat siang luise memakai senjatanya itu. Mungkin melihat si orang aneh itu terlalu tangguh baginya, maka malaikat bermata tiga ini sekarang merasa perlu keluarkan senjata andalannya. Tapi orang aneh itu seperti tidak mau terlibat dalam pertempuran, hanya berkelit kian kemari di bawah sambaran ganda orang, dan sedikit pun siang luise tak bisa menyentuh padanya. Berduyun begundalnya siang luise juga merubung datang dengan senjata lengkap, tapi ketika melihat macamnya orang aneh yang menakutkan, yang bernyali kecil segera bergidik, apalagi suruh maju mengeroyok. Dalam keadaan ribut itu, tiba-tiba di antara penonton itu ada satu orang berteriak, wah, celaka, hancur semua, hancur semua. Terkesiap hati Jun Yan mendengar suara itu, ketika ia berpaling ke arah suara itu, benar juga dilihatnya si suseng berjari tunggal itu lagi berjingkrak kegirangan oleh peristiwa itu. Ketika melihat Jun Yan berpaling, ia membalasnya dengan seulas senyuman. Sementara itu siang luise memutah gadanya semakin kencang, ditambah ilmu tong pikeng yang lihai, tapi sesudah, jurus sedikit pun masih belum bisa menyentuh tubuh orang aneh itu. Diam-diam ya apa mau percaya apa yang diceritakan lipong tempoh hari ternyata tidak omong kosong belaka, betapa hebat ilmu silat orang aneh ini, benar-benar susah diukur. Tapi sekali gebrak saja hampir pundaknya kena dihajar orang, melihat serangan orang aneh ini, terang ilmu pukulan geledek pilik jiw dari keluarga Indiholam, tapi sekarang melihat gerak tubuhnya yang enteng, tampaknya dari aliran lain lagi. Dan karena sudah lama masih belum bisa mengalahkan lawan, hati siang luim menjadi gugup. Makin lama ia menjadi semakin kalap, saking sengitnya ia memutah gadanya hingga penonton terpaksa menyingkir mundur oleh angin gambarannya. Melihat pertarungan yang susah di lerai itu jika diteruskan entah bagaimana akhirnya, maka cepat Junyan berseru, Sudahlah, berhenti, berhenti. Mendengar suara Junyan, orang aneh itu tampak tertegun sejenak hingga gerak tubuhnya agak merandek, kesempatan itu telah digunakan siang luwi untuk mengempelang dengan gadanya. Saat itu kedua tangan si orang aneh itu lurus ke bawah tanpa berjaga, jika kempelangan itu kena kepalanya, jangankan manusia, sekalipun batu juga akan hancur lebur. Keruan Junyan terkejut, ia menjerit kaget sambil menekap mulutnya. Tapi pada saat itulah, sampai siang luwi sendiri tidak jelas bagaimana jadinya tiba-tiba pandangan semua orang seakan kabur, mendadak orang aneh itu ulurkan tangan kirinya, secepat kilat gada siang luwi sudah kena ditangkapnya. Cepat siang luwi menarik sekuatnya, tapi sedikitpun lawan tak bergeming, lekas ya gunakan ilmu tong pikeng mendorong ke depan, tapi masih tetap tak bisa membuat orang aneh itu bergerak malahan lengannya sendiri hampir patah, keruan terkejutnya tidak kepalang. Ketika tiba-tiba orang aneh itu menarik ke bawah, menyusul di sengkelit ke samping, maka terasa oleh siang luwi suatu tenaga yang amat besar menubruk ke dadanya hingga cekalannya menjadi kendor, gadanya telah kena dirampas orang, sedang tubuhnya akhirnya terhuyung ke belakang terus jatuh terduduk. Sejak ia unjuk diri di kangung, belum pernah mengalami kekalahan sehebat ini, dalam mas gulnya ia membentak pula, tinggalkan namamu sobat. Akan tetapi orang aneh itu hanya sedikit mengapkan mulutnya yang sudah tidak utuh lagi dan mengeluarkan semacam suara yang menggoncangkan sukma, sekonyong gada yang dirampasnya itu ditimpukan ke tanah hingga amblas sedalam setengah gada itu, lalu berjalan ke arah lu Jun Yan. Terima kasih atas maksud baikmu, kata Jun Yan ketika melihat orang aneh itu mendekatinya. Tiba-tiba orang aneh itu taruh kapal jamrut itu di tangan Jun Yan, sekali melesat, mendadak meloncat keluar secepat terbang. Hi, nant! Jun Yan hendak meneriakinya, tapi orang sudah sampai di luar dan sekejap mati saja sudah menghilang. Menyaksikan semua itu, Sembok lengkoan Siang Lui benar terkejut, ia pun tahu bukan tandingan orang. Maka ia berbangkit buat kembali ke kamarnya. Orang Si Siang, tiba-tiba Jun Yan menegurnya sembari meletakkan kapal jamrut yang diterimanya dari si orang aneh itu ke atas meja, barangmu ada di sini, apakah kau kira aku benar menginginkannya kau sendiri yang menjaganya masih dapat dibegal orang, kalau Panji Semtai Piau Kio kalian telah kupatahkan, rasanya tidak berlebihan. Sekarang apa kau masih akan menggiring aku kembali ke jingsiasan? Siang Lui sudah lesu sekali, ia hanya kebastangannya dan menyahut, bolehlah kau pergi, dalam dua bulan, biar aku pergi menemui gurumu. Haha, berani mengaku kalah, masih terhitung seorang laki sejati. Jun Yan mengolok sembari tinggalkan pergi. Baru saja ia melangkah keluar pintu, segera dilihatnya si Suseng berjari tunggal itu lagi menggapai padanya. Cepat ia mendekatinya. Tabah benar Nona puji pelajar itu dengan tertawa. Biasanya mulut Jun Yan cukup tajam, tapi aneh, menghadapi Suseng ini, mukanya menjadi merah, hatinya berderbar, sekejap pun tak sanggup buka suara, sampai lama sekali baru ia menjawab, ah, kau terlalu memuji saja. Di sini bukannya tempat bicara, bila Nona tidak menolak, marilah kita tinggalkan tempat ini, ajak Suseng itu tiba-tiba. Aneh juga, Jun Yan benar kesemsem oleh pemuda ini, maka ia hanya mengangguk setuju. Segera mereka mendatangi kandang kuda, Suseng itu menuntun keluar keledainya, mereka berdua menunggangi satu keledai terus dilarikan keluar kota. Siapakah si Nona yang terhormat tanya Suseng itu sesudah sampai di tempat yang sepi? Si Lu, bernama Jun Yan, ia merandek lalu pikirnya hendak balik menanya, dan kau. Namun aneh, ia menjadi tak enak mengucapkannya. Ia sendiri heran mengapa bisa malu kucing begini. Nona Lu, kata Suseng itu pula, orang aneh yang mirip mayat hidup itu, pernah apa dengan kau? Tidak pernah apa denganku, sahut Jun Yan. Lalu menyambungnya pula, tapi kalau diceritakan, agak panjang juga. Tidak apa, lihatlah, di bawah sinar bulan yang indah, kita menunggang di atas satu keledai, sekalipun kau bercerita sebelum setahun, aku pun takkan bosan, makin jelas ceritamu, makin baik, ujar Suseng itu. Senang sekali hati Jun Yan oleh rayuan pemuda itu. Tanpa pikir lagi, segera ia tuturkan pengalamannya selama itu. Ketika selesai ceritanya, hari sudah remang, subuh sudah tiba. Karena sejak tadi tidak mendengar suara si Suseng, maka Jun Yan berpaling memandang orang, ia lihat wajah si pelajar itu mengunjuk rasa heran dan girang bukan buatan, ia menjadi heran, tanyanya, eh, halal apa yang membuat kau begini gembira? Ah, tidak apa, Sahut Suseng itu tertawa. Aku hanya terlalu kagum terhadap ilmu kepandayan orang aneh yang tinggi itu. Nonalu, apakah kau tahu, sebab apakah ia selalu tunduk dan menurut pada perintahmu? Ya, aku sendiri tidak mengerti kelakuannya yang aneh itu, Sahut Jun Yan. Orang itu mahir ilmu silat dari berbagai cabang aliran, sesungguhnya susah dipercaya. Suseng itu termenung sejenak, tiba-tiba bertanya pula, sekarang tujuan nona hendak kemana? Memangnya aku tidak mempunyai tujuan, cuma Sembok Lengkoan itu bilang dalam dua bulan ini akan mencari suhu ke Jin Siye, bila aku tidak hadir hingga suhu mau percaya atas obrolan mereka sepihak, kelak pasti aku akan didamperat habisan. Nonalu, Ujar Suseng itu, Sembok Lengkoan bertiga tidak nanti berani mendatangi gurumu, tentu mereka akan mengundang banyak tokoh kangau lainnya untuk mana sedikitnya akan makan waktu sebulan, dan selama sebulan ini, aku ingin minta sesuatu bantuan, entahkah sudi tidak? Silahkan berkata, Sahut Jun Yan. Betapa tidak, sejak si gadis merasa orang sudi menolong hindarkan dirinya dari kesulitan, dalam hatinya sebenarnya sudah berbenih asmara, ia justru berharap setiap hari bisa berdampingan dengan si pemuda. Aku ingin minta nona bikin perjalanan bersamaku ke Hun Kui, Hun Lam dan Kui Jiyu, dalam sebulan, tentu kita bisa kembali, Sahut Suseng itu. Tentu saja aku iringimu, Sahut si gadis. Dalam hati ia memikir, meski tidak bisa kembali dalam sebulan juga aku tidak menyesal. Karena pikiran ini, wajahnya menjadi merah. Maka sambil mengucapkan terima kasih, segera Suseng itu keperak keledainya terlebih cepat ke arah barat. Jun Yan duduk di depan orang, maka tidak mengetahui gerak-gerik si Suseng yang waktu itu sebenarnya lagi tengah tengok ke belakang, maksudnya ialah ingin tahu. Apakah orang aneh yang berilmu silap tinggi, tapi sangat menurut pada Jun Yan itu, apakah mengintil di belakang? Namun ia agak kecewa, sebab satu bayangam pun tidak kelihatan. Dalam perjalanan selama setengah bulan, dasar gadis remaja mudah terpikat, tanpa merasa Jun Yan telah jatuh ke dalam jaring cinta, ia merasa setiap gerak-gerik Suseng tampan itu sangat menarik. Hanya satu hal yang belum diketahuinya, ialah setiap kali ia menanya nama dan asal usul Suseng itu, orang selalu menjawabnya samar dan memilukan pembicaraan. Karena melihat kedua tangan orang tak berjari, kecuali jari tengah tangan kanan dan memakai sebuah selongsong emas yang berkilat, maka ia memanggilnya Echito Ako atau Engko berjari satu, tapi pemuda itu pun mau menyahutnya. Suatu hari, selewatnya Kwi Chiu, tibalah mereka di wilayah Hun Lam. Tempat di mana mereka lalui, kedua samping adalah lereng gunung hanya di tengahnya suatu jalan yang tidak terlalu besar. Daerah Kwi Chiu dan Hun Lam terhitung dataran tinggi yang banyak lereng pegunungan, penduduknya jarang, tempatnya penuh rahasia. Sebab itu banyak pula binatang aneh yang tak dikenal namanya, dan karena jarang melihat manusia, maka bila ketemu orang, binatang itu pun tidak takut. Sungguh tidak Jun Yan duga bahwa tempat yang mereka datangi ini ternyata indah permai tidak kalah dengan pegunungan jingsia tempat kediaman gurunya. Ditambah lagi bikin perjalanan dengan suseng itu, maka hatinya selalu riang gembira. Sesudah sehari pula, sampai petangnya, tiba-tiba mereka melihat di tepi jalan terdapat sebuah gardu istirahat yang kecil. Di dalam gardu itu berduduk dua orang wanita yang berdandan sebagai suku biaw, miaw, yang satu sudah nenek keriput, sedang lainnya gadis jelita. Kulit badan gadis itu putih laksana salju, tapi di antara putih itu bersemuka hijauan seperti bukan manusia hidup. Namun ketika kedua bola matanya mengerling, menimbulkan rasa senang bagi orang yang memandangnya. Asyu, siapakah orang yang datang ini? Tanya si nenek itu dengan suara tertahan ketika mendengar Junyan dan suseng itu mendekati gardu. Entah siapa, belum pernah kenal sahut si gadis dengan wajah heran sesudah memandangi kedua orang. Barulah kini Junyan berdua memperhatikan bahwa nenek itu adalah seorang buta. Tiba-tiba suseng itu merosot dari keledainya, dengan jari tunggal ia gantol semacam benda kehitaman yang diambil dari bajunya, lalu disodorkan sambil bertanya, apakah aku berhadapan dengan Tiat Hoa Popo periksalah ini. Junyan tidak jelas benda apa yang diangsurkan si suseng itu, Cuma dalam hati ia merasa heran untuk apayit Citoako ini berselaman dengan orang Biao dan memanggilnya Tiat Hoa Popo atau nenek bunga besi segala. Asyu, coba kau ambilkan, terdengar nenek tadi berkata. Lalu si gadis Biao tampak bisik-bisik beberapa kali dalam bahasa mereka. Karena kepalanya bergerak, maka anting besar di telinganya ikut bergoncang tiada hentinya. Kemudian nenek itu perlahan telah berbangkit. Karena tidak tahu apa yang sedang mereka bicarakan, maka Junyan berdiam diri saja, tapi perhatiannya tidak lepas dari gerak-gerik wanita Biao itu, yang menurut kabar, suku Biao pandai main guna dan meracun, mungkinkah mereka akan mencelakai engko jari satunya? Karena pikiran ini, maka ia hendak mendekati ke arah mereka bertiga. Tapi tiba-tiba dilihatnya si Suseng telah menoleh sambil memberi tanda padanya supaya Junyan amdiam saja, terpaksa si gadis hurungkan niatnya, meski hatinya penuh tanda tanya. Sesudah Tiat Hoa Popo berdiri, ia ambil benda dari tangan si Suseng serta dirabahnya dengan teliti. Barulah sekarang Junyan dapat melihat jelas bahwa benda itu berbentuk bunga seruni yang terbuat dari besi. Setelah Miuraba sebentar, terdengar nenek itu bersuara puas, lalu katanya, betulah, nah pergilah, kiri tiga, kanan tujuh, timur tiga belas, dan barat delapan belas. Junyan menjadi bingung oleh istilah itu, tapi si Suseng mengangguk dan menyahut, banyak terima kasih atas petunjuk Popo. Baru saja mereka putar tubuh hendak berlalu, tiba-tiba si gadis jelita tadi memandang tajam ke arah Junyan dan bersuara, Tiat Hoa Popo. Ada apa nenek itu menjawab? Tapi si Suseng itu sudah keburu ke depisi gadis sembari jari tunggalnya itu menggandeng sebelah tangan orang. Gadis itu menjadi ragu sejenak, tapi akhirnya ia berkata pula pada si nenek, Tidak apa, aku hanya panggil biasa saja. Segera si Suseng itu menarik gadis jelita ini ke pinggir dan berbisik, Asiu, terima kasih kau tidak menceritakan pada Tiat Hoa Popo. Tapi gadis itu tidak menjawab, hanya mengebas tangannya dengan muka merah jengah, ia melirik sekilas pada si pemuda lalu menunduk. Melihat itu, perasaan Junyan menjadi kecut. Namun si Suseng sudah menaiki keledainya dan melanjutkan perjalanan. Sesudah jauh tak tahan lagi segera Junyan menanya, Itchito Ako, tadi nenek itu bilang tentang kiri kanan timur barat, apaan itu? Ia menunjukkan suatu tempat tujuan kita, yaitu di depan sana yang disebut Bwe Hoca Pertong. Tempat itu sangat sulit didatangi karena jalannya yang melingkar bagai jaring laba-laba, maka apa yang dikatakan nenek itu tadi ialah langkah kemana kita harus membalik sesudah sampai di persimpangan jalan. Masih Junyan belum faham, tanyanya pula, lalu untuk apa sesudah sampai di sana? Kita bicarakan kalau sudah sampai di sana, sahut si Suseng. Kembali jawaban demikian yang diperoleh, Junyan menjadi uringan. Sepanjang jalan ia sudah sering tanya, dan selalu mendapat jawaban yang sama, padahal ia justru sangat ingin tahu. Maka omelnya, aku minta sekarang juga kau terangkan, bila tidak, biar aku kembali saja. Habis berkata, ia pura hendak merosot ke bawah keledai. Diam-diam si Suseng rada khawatir, maka terpaksa katanya, tujuan kita menyangkut urusan besar. Kita berada di tanah biau, mereka ada peraturan yang menentukan orang tidak boleh sembarangan omong. Maka Nona, haraplahkah sabar dulu? Junyan serba salah, kalau melihat sikap pemuda ini, tampaknya bukan pura. Maka sesudah berpikir, katanya kemudian, jika begitu, masa namamu juga tidak boleh kuketahui? Apakah selama hidup aku harus memanggilit cio aku? Sesudah mengucapkan ini, barulah teringat olehnya agak ketelanjuran hingga mukanya menjadi merah. Namun Suseng itu tampaknya lagi susah oleh recoknya, maka tidak memperhatikannya, dan sahutnya, soalnya karena namaku tak sedap didengar, maka tidak ingin kau tahu. Baiklah ku katakan, aku Siti, bernama Putcian, tidak cacat. Mendadak Junyan tertawa. Namamu tidak cacat, tapi jarimu justru bercacat, kesembilan jarimu itu. Sebenarnya ia hendak bertanya mengapa jarimu itu putus, tapi belum terucapkan, tiba-tiba teringat seseorang olehnya hingga tanpa terasa ia berseru, Hi, Kang Lamed Chi Seng, kau adanya. Benar, sahut si Suseng mengangguk. Junyan coba mengamati orang sejenak, kemudian menggumam sendiri, kau adalah Kang Lamed Chi Seng. Ah, bukan, bukan. Tentu memalsukan namanya. Lalu, macamnya Kang Lamed Chi Seng itu dalam bayanganmu, seharusnya bagaimana? Nona tanya Tipu Cian tertawa. Aku tidak pernah melihatnya, tapi-tapi. Sebenarnya ingin bilang, tapi betapapun juga takkan secakap macam Suseng muda seperti kau ini. Cuma kata ini tak enak diutarakan. Rupanya Tipu Cian dapat merabah dugaan orang, maka katanya, Ha, dalam bayangan Nona, Kang Lamed Chi Seng yang terkenal jahat itu tentu berwujud seorang yang kepalanya sebesar gantang, metu sebesar mangkok, ditambah lagi hidungnya sebesar kentonang, mulut sebesar baskom, penuh berwok macam singa, bukan? Jun Yan terkiki geli oleh kata itu, sahutnya, tak peduli apa dia singa atau macan, sekalipun kau benar Tipu Cian, masakan aku takut padamu. Berani kau menyentuh seujung rambutku? Kiranya nama Kang Lamed Chi Seng Tipu Cian atau si pemuda jari tunggal dari Kang Lamed Chi Seng Tipu Cian atau si pemuda jari tunggal dari Kang Lam itu sangat disedani orang bulem. Pada jari satu-satunya itu terpasang segolongan emas yang bisa mulur mengkeret dan khusus dipakai untuk mematuk ilmu yang menjadi kemahirannya. Tindak tanduknya kejam, ganas dan tak pilih bulu. Sebab itulah Jun Yan mulai meragukan kebenaran Kang Lamed Chi Seng yang tersohor sebagai momok itu bisa berupa seorang suseng tampan, malahan diam-diam ia sendiri telah jatuh hati padanya. Sudahlah, jangan kita akan kesasar, kata Tipu Cian kemudian sambil tertawa. Karena benih cinta telah tumbuh pada orang dengan sendirinya yang terpikir olehnya hanya mengenai hal yang baik, maka Jun Yan menjadi lupa namanya lebih jauh soal tadi. Sebaliknya Tipu Cian sedang memperhatikan jalan yang mereka lalui. Itu, hari pun mulai gelap. Dan sesudah melingkat Kian kemari, akhirnya terdengar Tipu Cian berkata, sudah sampai. Segera hidung Jun Yan mengendus bau harum bunga BWE, sejauh mata memandang, pepohonan jarang, tetapi bunga mekar mewangi ditambah bulan baru menyenari malam nan indah itu. Jun Yan benar kesem-sem akan keadaan waktu itu. Ketika tiba-tiba mendengar pemuda itu bilang sampai, ia memandang ke arah barat, ia lihat tidak jauh sebuah tebing curam tegak berdiri, tampaknya satu jalan buntu, maka jawabnya, Itchitoako, jalan sana buntu, jangan-jangan nenek itu salah menunjukkan jalan? Tidak. BWE Hoa Capelhtong memang melingkar-lingkar tempatnya, jika orang kesem-sem akan pemandangan sekitarnya, tentu tidak akan kesasar, sahuti putcian. Mereka terus menuju ke tebing curam itu, sesudah dekat, tampaklah di bawah semak-semak kerotan pegunungan situ terdapat sebuah gua, setelah memasuki gua itu dan berbiluk-biluk di dalamnya, akhirnya menembusi perut pegunungan itu dan sampai di suatu lembah dengan lima gua yang lebih besar. Ketika beberapa gua dilewati pula dan sampai di gua ke-18, jauh-jauh sudah terdengar di dalam perut gunung itu suara tambur dipukul riuh ramai mengejutkan orang. Sampailah tempat tujuan kita, kata tiput cian akhirnya. Mendengar sudah sampai, segera Junian mengamati tempat itu, ia lihat di dekat gua sana tumbuh beberapa pohon BWE dengan bunga sebesar mangkok dan rantingnya yang lebat. Suara tambur itu berkumandang terus dari dalam gua. Tiput cian melepaskan keledainya agar pergi makan rumput sendiri, lalu Junian diajaknya mendekati pintu gua. Ternyata gua itu berpintu besi yang sangat lebar dan setinggi lebih dua tombak hingga nampaknya sangat megah. Lalu suseng itu mengeluarkan bunga seruni besi dari bajunya dan mengetok beberapa kali pada pintu besi. Melihat itu, hati Junian penuh tanda tanya, namun ia coba menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Tidak lama, pintu besi itu terdengar berbunyi, tampak satu lubang kecil terpentang dari lubang itu. Tiput cian angsurkan bunga seruni besi. Sebentar kemudian, pintu besi itu terbuka, di dalam gua itu gelap gulita, Junian kencang menggendoli dengan si pemuda dan ikut masuk ke dalam. Ipci to aku, kemanakah kita ini tanya pula Junian. Di depan ada orang mengunjukkan jalan bagi kita, sebentar lagi tentu kau akan jelas melihatnya, sahuti put cian. Tak lama kemudian, karena sudah biasa dalam kegelapan, samar Junian dapat melihat di depan betul saja ada dua orang biawi yang tegap bertombak sedang menunjukkan jalan. Sesudah beberapa jauhnya, di depan terdapat pintu besi semacam itu. Suatu saat Junian merasa angin silir berkesiur lewat di sampingnya. Tepat pada saat itulah, tiba-tiba tiput cian berpaling menanya, Junian, sepanjang jalan, apakah kau merasa bahwa manusia aneh itu terus mengintil di belakangmu? Barusan saja terasa angin lewat menyambar di sampingku, apakah kau tidak berasa? Tanda tanya sahut Junian. Gerak-gerik orang aneh itu tidak bersuara, tapi menimbulkan kesiurnya angin, tampaklah dia sudah pasti. Ia ikut kemari, tidak berhalangan bukan? Koma sahuti put cian. Junian, sebentar nanti kalau terpaksa, aku ingin minta bantuanmu, hendaklah kau jangan menolak. Junian tidak tahu bantuan apa yang orang harapkan darinya, tapi ia pun menjawab. Titik dua jangan khawatir. Pada saat itulah, tiba-tiba pandangan mereka terbeliak, suara tambur pun semakin keras terdengar. Ternyata mereka sudah berada di tengah sebuah lembah pegunungan yang sekelilingnya diapit oleh lereng tebing yang tinggi dan curam. Tanah mangkok lembah itu seluas kira-kira 2H dan tandus tak tertumbuh apapun, malahan di bawah sinar bulan nampaknya halus licin, kecuali dapat dimasuki melalui pintu besi dalam gua tadi, agaknya burung sekalipun tak dapat masuk ke tempat ini. Di tengah tanah lapang itu terdapat sebuah batu besar setinggi 3 kaki dan lebarnya lebih 2 tombak persegi, permukaan batu rata gelap, nyata sebuah meja batu buatan alam. Di atas meja batu itu waktu itu ada seorang biau dengan bagian atas badan telanjang hingga tampak kulitnya yang kehitaman, sedang memukul tambur sekuatnya hingga air keringatnya bertetes-tetes. Di sekitar batu besar itu banyak orang yang sedang duduk mengitari, ada suku biau sendiri, juga ada bang sahan. Di depan batu besar itu terdapat 7 kursi yang diatur berderet, semuanya masih lowong. Dekat dengan dinding tebing sana beberapa ratus. Orang yayau memegangi obor besar hingga lembah itu tersorot terang-benderang bagai siang hari. Diam-diam Jun Yan memikir mungkin ini pertengahan bulan, tentu orang biau lagi mengadakan perayaan apa. Maka ia pun tidak banyak tanya, kemana Ti Put Yan pergi ia mengikut ke situ. Sesudah hampir mengitari tanah lembah itu, kemudian Ti Put Yan memilih suatu tempat yang longgar dan berduduk, tempat itu kira-kira beberapa tombak jauhnya dari meja batu tadi, maka Jun Yan pun berduduk di samping kawannya ini. Ketika tanpa sengaja ia berpaling, tiba-tiba ia berseru kaget, Hi, hidung kerbau. Kau pun berada di sini? Lekas Ti Put Yan menjauh si gadis dan membisikinya, SSST, jangan bersuara Jun Yan. Namun seruan Jun Yan tadi meski tak keras, tapi karena waktu itu hanya suara tambur saja yang berdentang, semua orang lagi menanti dengan berdiam, maka yang berdekatan dengan Jun Yan lantas banyak yang berpaling ke arahnya. Sebab itu, Jun Yan menjadi makin heran. Kiranya tadi di antara orang itu ia telah melihat Xiao Ye Aue Su Chu Hang Tin juga berduduk di sana, sebab itulah ia berseru kaget. Tapi kini ketika banyak orang berpaling ke arahnya, ia menjadi melihat pula di antaranya bukan saja terdapat Tong Ting Hui Hai Box Yang Hiong, bahkan si orang aneh juga tertampak berduduk tidak jauh dari dirinya dan kepalanya tertutup selapis kain. Walaupun orang aneh itu berkedok, tapi dari bentuk tubuh dan dandanannya Jun Yan masih dapat mengenalinya, maka katanya kepada Ti Put Yan, It Chi To Ako, ternyata di sini tidak sedikit kenalan lama. Siapa saja tanya Put Yan. Lihatlah, imam setengah umur itu ialah Xiao Ye Aue Su Chu Hang Tin, dan kakek pendek buntik itu adalah Tong Ting Hui Hai Box Yang Hiong, sedang lelaki berkedok itu bukan lain adalah orang aneh yang banyak dibikin gara atas diriku itu. Benar. Kau tidak salah mengenalinya. Put Yan menegas. Dan rupanya saking girang hingga suaranya agak keras. SSST, cepat pula Jun Yan menjauh padanya. Maka keduanya lantas saling pandang dengan tersenyum. Mendadak suara tambur tadi semakin keras dan cepat, lalu beberapa ratus orang biaw lantas bersorak sore hingga suasana seketika bergemuruh oleh suara gemaku mandang di lembah pegunungan itu. Hampir mulailah sekarang, kata Tiput Yan rada tegang ketika melihat Seng Dewi Malam sudah berada di tengah Cakrawala. Maka tertampaklah dari pintu besi sana berduyun datang tujuh orang, setiap orang memondong satu mayat yang sudah kering, ada lelaki ada perempuan, tapi tubuh mayat itu sudah mengering kuning hingga tampaknya sangat menyeramkan. Dan danan mayat itu pun tidak seragam, ada suku biaw, ada bangsa Han dan suku lain pula. Agaknya, orang yang memondong mayat itu sangat menghormat sekali terhadap apa yang mereka bawa itu. Setelah sampai di depan ketujuh kursi kosong tadi, mereka-mereka meletakkan mayat itu di atasnya, lalu berlutut memberi sembah, sesudah bangun, mereka lantas berbicara, mula dengan bangsa biaw, kemudian dengan bangsa Han, seru mereka, secara sembrono kami berani menyentuh tubuh Sengco, Nabi Agung, pantas kalau mati, maka mengharap Sengco suka memberi berkah. Habis berkata, cepat mereka melolos senjata terus membunuh diri. Segera pula ada orang yang menyeret ketujuh jenazah baru ini ke pinggir. Betapa terkejut dan berdebar hati Junyan oleh kejadian itu, sebaliknya Tipo Cian ternyata sangat kesemsem menyaksikan itu katanya dengan perlahan pada si gadis, lihatlah, betapa agung perbawa Sengco, sesudah wafat, tubuh emasnya masih begitu keramat hingga siapa yang menyentuhnya rela membunuh diri untuknya. Apaan Sengco itu tanya Junyan? SSST, jangan sembrono, bisik Tipo Cian dengan wajah khawatir. Junyan masih hendak menanya, tapi suara tambur tadi sudah berhenti mendadak dan orang yang memukul tambur itu terus melompat turun dari meja batu itu dengan gesit. Maka terlihatlah Tiat Hoa Popo menaiki meja batu dengan langkah yang tidak tetap sebagai lajimnya seorang nenek. Sesudah berada di atas, ia memandang ke sekitarnya hingga seketika sunyi senyap, maka ia pun mulai berkata, juga bahasa Biau dulu, kemudian bahasa Hon. Katanya, Sengco ketujuh sudah wafat tahun yang lalu, Sengco kedelapan juga sudah menghilang selama tahun dan tak pernah kita ketemukan. Menurut tradisi kita, Sengco kesembilan harus kita angkat di antara semua hadirin ini. Menurut peraturan, bunga seruni sudah kita sebarkan ke seluruh negeri, siapa yang memperolehnya malam ini juga sudah hadir semua. Maka Lopo Chu, nenek tua, tidaklah perlu banyak omong, terserah pada takdir, siapakah gerangannya yang bakal terpilih sebagai Sengco dari rakyat gua kita. Habis itu, sekali tubuhnya melesat cepat sekali orangnya sudah melayang turun. Jangan dikira usianya sudah tua dan matanya buta, tapi betapa cepat gerakannya, ternyata tidak kalah dengan tokoh kelas 1 dari kalangan Bulim. Sampai di sini, sedikit banyak Jun yang sudah mengetahui duduknya perkara. Apa yang disebut Sengco itu tentu adalah pemimpin tertinggi dari gua suku Biau, dan hari ini justru hari pemilihan Sengco baru itu. Cuma yang tidak dapat dipahaminya ialah apa yang dikatakan si nenek bahwa Sengco kebisa menghilang sejak tahun yang lalu, padahal kedudukan Sengco ini ada sekian banyak orang yang menginginkannya. Sedang ia berpikir, tiba-tiba dilihatnya di depannya berdiri satu orang berbaju putih, ujung lengan baju orang hampir menyentuh mukanya. Ketika ia mendongak, kiranya adalah si gadis yang bernama Asyu itu. Gadis jelita ini lagi memandangi tiput Sengco dengan senyum yang penuh arti. Hati Junyan menjadi panas, segera ia bermaksud membentak, tapi gadis itu hanya sejenak saja merandek, lalu meninggalkan pergi. Hektometer, gadis Biau ternyata begini tak kenal memalu, segera Junyan mencemoh sambil melihat di belakang Asyu, yang sementara itu telah mendekati dan duduk di samping Tiat Hoa Popo. Sejenak nenek itu turun panggung, semua hadirin berdiam diri saja, setelah lama barulah si orang Biau yang tinggi besar wajahnya bengis membawa tombak, sambil meloncat dan berlari menaiki panggung batu, lalu teriaknya, Pongcu, kepala gua, dari Jing Catong, Pulai Hua, minta pengajaran dari para hadirin. Habis berkata, dengan congkaknya ia berdiri menolak pinggang dengan sebelah tangannya, sikapnya memang gagah sekali, tapi bagi penglihatan orang ahli segera tahu kudanya tidak terlalu, tidak tahan sekali pukul saja. Kiranya ke gua suku Biau itu yang hidupnya di antara tanah pegunungan yang penuh binatang-binatang berbisa, jiwa mereka sama sekali tak terjamin, maka segera, telah mengadakan perserikatan mengangkat seorang yang serba pandai untuk menjadi pemimpin besar mereka, yaitu disebut Sengco, dengan hak kekuasaan penuh. Sejak Sengco pertama diangkat, selamanya tidak membeda-bedakan suku bangsa dan keturunan, sebab itulah di antara delapan Sengco yang lalu, enam di antaranya adalah bangsa Hon. Waktu pemilihan Sengco baru selalu diadakan pada pertengahan bulan pertama di waktu bulan Purnama, sesudah Sengco lama wafat. Sebelum itu, buah bunga seruni besi yang menjadi tanda pemilihan itu disebar ke seluruh negeri, siapa yang memperolehnya dapat ikut hadir dalam pemilihan. Urusan ini selamanya dirahasiakan, maka Jun Yan sejak mula tidak mengetahui untuk apakah kedatangan tipu Cian ini. Begitulah, sesudah Pulai Hwa tadi naik ke panggung, lalu datang seorang biau lalu sebagai penantang dan mulai bertanding, akhirnya Pulai Hwa itu kena dijungkalkan ke bawah. Selanjutnya seluruh suku biau saja yang saling bertempur hingga dua jam lebih, tapi kera berkelahi mereka adalah terlalu kasar hingga tiada harganya dilihat. Tampaknya Seng bulan sudah mendoyong ke barat, tiba-tiba Tong Ting Hui Hai Box yang hiong melolos senjatanya, Go Biji, sekali lompat, panggung yang jauhnya dua-tiga tombak itu telah kena dinaikinya. Waktu yang berada di situ adalah seorang biau yang muda tangkas, di antara leher pergelangan tangan dan kakinya memakai gelang rotan yang hitam gelap. Sesudah naik ke atas, tanpa berbicara lagi senjata box yang hiong terus menusuk ke paha orang biau itu. Namun orang biau berdiri dalam saja tanpa menghindar, maka tepat kenapa hanya yang diarah itu, tapi hanya mengeluarkan suara seperti kayu diketok, sedikitpun kakinya ternyata tidak terluka. Keruan box yang hiong terkejut, segera ia tarik kembali senjatanya hendak ganti serangan, namun tombak orang biau itu juga telah menusuk ke badannya, cepat ia meraup hingga ujung tombak orang kena ditangkapnya. Sekali gertak, box yang hiong kerahkan tenaga dalamnya yang kuat, tanpa ampun lagi orang biau itu terpental jatuh ke bawah sepertilah yang putus benangnya. Maaf. Box yang hiong coba merendah lalu ada seorang biau lagi yang melompat ke atas, tapi juga bukan tandingannya, berturut beberapa orang lagi dari berbagai suku bangsa, tapi semuanya kena dikalahkan box yang hiong. Sementara itu hari sudah terang, obor sudah dipadamkan, box yang hiong masih menjagoi di atas panggung, kedua matanya selalu mengincar siowye auesu cuhangtin saja. Karena ditunggu lama masih belum ada yang naik, akhirnya cuhangtin berbangkit, sekali ayun kebutnya, perlahan dan enteng sekali ia melompat ke atas panggung batu itu. Melihat betapa indah loncatan itu, semua hadirin bersorak memuji. Sebaliknya box yang hiong sangat mendongkol akan datangnya cuhangtin ini, sedangkan dirinya sudah bertempur setengah malam, tenaganya sudah habis, barulah orang maju menantang padanya, maka tanpa berbicara lagi, begitu membuka serangan, segera ia putar sepasang cundriknya itu mengurung rapat lawannya. Dalam hal keuletan, sebenarnya cuhangtin memang masih lebih hunggul daripada box yang hiong. Apalagi orang telah bertempur selama setengah malam dengan berpuluh orang. Betapapun lihai serangannya, tidaklah dipandang berat oleh cuhangtin. Sekali siowye auesu ini meloncat, dari atas kebutnya yang berekor benang emas itu terus mengeperuk ke bawah dengan tipu Tianhoa Kapteng atau bunga langit menghambur kepala. Ketika mendadak box yang hiong merasa kabur pandangannya, cuhangtin telah menghilang, tahu-tahu dari atas suatu tenaga maha besar menindih kepalanya, ia menjadi terkejut luar biasa, tanpa pikir lagi ia melompat pergi sejauh mungkin. Sementara itu cuhangtin sudah tancap kaki ke bawah lagi dengan sikapnya yang gagah sebagai jago yang berada di atas angin, katanya, jurus yaojin kiloh, seng dewa menunjuk jalan, ini silahkan bok heng terima lagi tiba-tiba ujung kebutnya menjadi tegang terus menutup ke dada lawan. Belum lagi bisa berdiri tegak, terpaksa box yang hiong menangkis pula serangan ini. Namun kebut cuhangtin ternyata sangat hebat dan serba guna, dengan tenaga dalam ia patahkan tenaga keras tangkisan orang, lalu ekor kebutnya melibat di atas cundrik orang hingga kencang, habis itu ia tarik sekuatnya. Keruan boks yang hiong tak sanggup menahan hingga senjatanya terlepas dari cekalannya. Ketika sedikit cuhangtin menggentak pula, cundrik rampasan itu mencelat terbang ke udara, hingga menimbulkan sinar kemilauan di atas. Insyaftah ungkulan, diam-diam boks yang hiong undurkan diri dengan rasa likat. Sementara itu dengan tekebur cuhangtin memandangi sekeliling panggung, ia lihat orang biaw di situ tiada satupun yang dapat ditakuti, sedang di antara bangsa han, kecuali sepasang pemuda-pemudi yang dikenalinya sebagai Lu Junyan, sedang si pemuda rasanya pun bukan tandingannya. Ada seorang lagi yang berkedok kepala, ketika datang. Di situ terus duduk terpaku, agaknya datang untuk melihat keramaian saja. Maka dapat diduga kedudukan sengco dari gua suku biaw sudah yakin akan diperolehnya, bukan saja bangsa biaw akan tunduk pada perintahnya, bahkan juga akan mendapat rahasia pembuatan berbagai macam racun dan obat bius. Apalagi sudah lama terdengar bahwa banyak orang mendatangi daerah ini untuk mencari harta karun serta kitab rahasia ilmu silat peninggalan tokoh bulim dari zaman dahulu. Saking senangnya cuhangtin, tiba-tiba ia unjukkan pula ilmu mengentengi tubuhnya yang indah, ia meloncat lurus ke atas dan tepat cundrik yang baru jatuh kembali itu dapat ditangkapnya. Lalu orangnya turun lagi di atas panggung batu dengan enteng. Dan sekali ia tekuk cundrik baja itu, tahu-tahu telah melengkung bagai gendwa. Melihat itu, tidak kepalang orang biaw yang hadir di situ, mereka menyangka apa orang bukan jelmaan malaikat. Lalu cuhangtin buang cundrik itu ke tanah katanya dengan angkuh, entah masih ada siapa lagi yang berani naik kemari? Jun Yan, tiba-tiba tipu Tian membisiki si gadis, telah tiba saatnya sekarang. Permintaanku akan bantuanmu justru inilah urusannya. Jika aku tak ungkulan melawan cuhangtin, hendaklah kau bisiki orang aneh itu agar suka membantu aku dari bawah. Apa yang kau katakan selalu diturutnya, tentu dia takkan menolak. Jun Yan termangu sejenak oleh permintaan itu. Apa? Kau juga ingin menjadi kepala orang biaw tanyanya heran. Jun Yan, harap kau suka membantu sungguh, pinta tipu Tian lagi. Baiklah, akan ku katakan padanya nanti sahut Jun Yan kemudian merasa tak tega untuk menolaknya. Tapi kalau kau tak ungkulan, ada lebih baik kau lekas kembali saja. Dan selagi tipu Tian hendak berdiri dan melompat ke atas panggung, tiba-tiba terdengar Tiat Hoa Popo berseru, Asiu, di mana kau, kenapa belum naik ke atas? Tipu Tian dan Jun Yan terkejut, sungguh mereka heran, apa benar Asiu yang mereka ketemukan yang tampaknya lemah gemulai tak tahan angin itu berani naik panggung bertanding dengan Xiao Ye Aue Su Chu Hong Tin. Mereka bertambah terkejut bila kemudian melihat gadis yang muncul itu memang benar Asiu yang berbaju putih mulus itu, ditambah lagi kulit dan wajahnya juga putih. Pucat, perlahan Asiu bertindak ke depan dengan gayanya yang menggiurkan bagai Dewi Kayangan yang baru turun ke bumi. Ketika tiba-tiba menampak seorang gadis jelit tertampil ke muka sebagai penantangnya, sesaat itu Chu Hong Tin pun tertegun. Ia sanksikan apa benar gadis semuda ini berani coba naik panggung. Sementara itu Asiu sudah sampai di depan panggung batu, tanpa kelihatan ia bergerak, tahu-tahu sudah meloncat ke atas panggung setinggi beberapa kaki itu. Ia tidak lantas memapaki Chu Hong Tin, melainkan menjemput dulu cundrik, senjata box yang hiong yang dibengkokkan Chu Hong Tin tadi, ketika tangannya yang halus putih itu pegang kedua ujungnya terus ditarik, tahu-tahu cundrik itu telah lempeng kembali seperti asalnya. Chu Hong Tin menjadi kaget dan curiga, sungguh susah dimengerti, gadis semuda ini, sekalipun belajar sejak masih dalam kandungan ibu, iwakangnya juga takkan sehebat ini. Maka sekarang yakirlah dia si gadis benar seorang penantangnya yang tangguh, ia tak berani ayah lagi, segera ia bersiap dengan kebutnya, katanya, silahkan nona keluarkan senjata. Aku tak punya senjata, sahut asyu diam-diam Chu Hong. Kebutku sudah malang melintang selama ini, sampai tokoh lihai seperti tongtian. Sin Mojiao Pek, King juga mesti bertarung sama kuat dengan aku, masakan aku malah takut ter. Tangannya menggertak, ekor kebutnya menjengkit, dengan tipu sian jin kiloh seperti tadi. Segera ia tutup ke dada asyu tempat kibun hiat, cuma serangan tidak penuh dilontarkan, hanya ia tahan ketika hampir mengenai sasarannya, ia ingin melihat jelas gaya silat dari aliran manakah si gadis ini, agar dapat mengatur kero menghadapinya. Tak terduga, asyu tetap berdiri dengan kedua tangan lurus ke bawah, hanya sepasang matanya menatap tajam ke ujung kebutnya. Melihat kesempatan itu, segera Chu Hang Tin dorong kebutnya ke depan. Tapi baru saja bergerak, tahu-tahu asyu telah menggeser pergi hingga ujung kebutnya menyambar lewat di sampingnya, ujung baju saja tidak menyentuhnya. Diam-diam Chu Hang Tin memuji akan kecepatan orang, sekali kebutnya ditarik, sekali kebas dengan tipu pek kun bian-bian atau awan bergumpal nila yang segera ia menyabet dari samping. Tapi kecepatan bergerak asyu juga cepat dan gesit luar biasa, ditambah bajunya yang berwarna putih dan berkaki telanjang hingga langkahnya tidak bersuara, maka kero bagaimana bergeraknya susah terlihat jelas, hanya tampak bayangan putih berkelebat, tahu-tahu orangnya melesat minggir ke samping dengan indahnya. Diam-diam Chu Hang Tin menjadi gugup melihat dua kali serangannya mengenai tempat kosong. Bila ia lihat gerak tubuh orang, nyata semacam ginkang yang maha hebat dengan kecepatan yang susah dibayangkan. Kalau melihat ujung kakinya sedikit melejit, lalu orangnya sedikit mumbul, lantas mengikuti tenaga kebasan kebutnya melompat ke depan, nyata sekali adalah ilmu lengkong pohe atau melangkah kosong di atas udara yang biasanya hanya bisa dilatih oleh orang yang berilmu iwekang tinggi, padahal gadis ini masih sangat muda, dari manakah bisa melatih ilmu entengi tubuh yang sehebat itu. Dalam sengitnya segera Chu Hang Tin menyerang tanpa berhenti dengan kejurus ilmu kebutnya. Tapi meski sekejap serangan berantai itu selesai dilontarkan, ujung baju gadis itu masih belum dapat disentuhnya. Malahan orang hanya berkelit kian kemari tanpa membalas. Sungguh tidak kepalang terkejutnya Chu Hang Tin, sama sekali tak bisa dipahaminya, mengapa seorang gadis jelita suku Biau dapat memiliki kepandayan setinggi inilah benar penasaran. Sekali kebutnya diayun, kembali ia mengebas, sekali ini dengan jurus yao yao bukek atau gembira ria tak terbatas, ia salurkan seluruh tenaga dalamnya ke senjatanya hingga membawa samberan angin keras. Tapi masih Asyu tidak balas menyerang, malahan dengan baik ia mengatakan, aku telah mengalah 36 jurus seranganmu, dengan ilmu ku hem-hau-gi-heng, bergerak terbawa angin, masakan kau mampu apakan aku? Jika kau masih tidak kenal gelagat, rasanya kau sendirilah yang mencari susah. Lekas turun panggung sajalah. Mendengar ilmu kepandayan orang, terkejut Chu Hang Tin bertambah, pantas ujung baju orang saja ia tak mampu menyentuhnya. Ia menaksir dirinya tak akan sanggup melawan ilmu ginkang yang hebat itu, cuma tujuannya kemari telah banyak mengalami arah lintang dan berhasil merebut bunga seruni besi, sangkanya daerah Biau tak terdapat orang pandai, bila dirinya dapat memperoleh kedudukan Sengco dan memerintah 72 gua rakyat Biau, pula bila bisa mendapatkan harta pusaka serta kitab silat rahasia yang tersiar di kalangan bulim itu, kelak ia bisa mendirikan. Cabang aliran tersendiri dan akan berdiri sama derajat dengan Jing Xia Pei, Hong Tong Pei, Butong Pei dan Go Bi Pei yang besar itu. Siapa duga, baru saja mengalahkan Bok Siang Hyong, tahu-tahu datang seorang gadis jelita yang membuatnya tak berdaya. Sudah tentu ia tak rela menyerah begitu saja. Tanpa berbicara lagi, ia himpun tenaga, dengan tipu Tian Hoa Kapteng atau bunga langit menghambur kepala, secepat kilat ia sabet kepala Asiu. Namun samberan angin senjatanya itu lebih dulu membuat Asiu terbawa pergi beberapa kaki hingga sabetannya mengenai tempat kosong tahu-tahu gadis itu telah melompat maju, dengan tangannya yang putih bersih bergelang keleningan, segera kebutnya Chu Hang Tin kena ditangkapnya. Maka seketika kedua orang saling tarik-menarik mengadu tenaga dalam, banyak orang yang khawatirkan Asiu yang bertubuh lemah itu takkan tahan, maka orang Biau sama bersorak membantu suara. Sebaliknya bagi penglihatan tipu Tian, ia sudah menduga si Yau Ye Auesu pasti akan kalah. Kalau ia tahu diri mau turun panggung masih mendingan, tapi kalau mengadu tenaga dalam demikian, walaupun Asiu tidak ada niat arah jiwanya, sedikitnya akan terluka parah. Tadinya ia memperhitungkan tiada orang lain lagi yang bisa menandingi Chu Hang Tin, sebaliknya ia sendiri menaksir dengan mudah sanggup mengalahkannya. Siapa tahu ilmu silat Asiu bisa begini lihai, tampaknya tidak mudah jika bertanding dengan dia. Sementara itu di atas panggung Chu Hang Tin masih berkutetan dengan Asiu, meski berulangnya kerahkan tenaga dalamnya, tapi selalu tak berhasil menarik kembali kebutnya. Maafkan tiba-tiba Asiu tersenyum, segera Chu Hang Tin merasa suatu tenaga yang kuat sekali menumbuk kembali dari kebutnya hingga dadanya serasa sesat. Hampir darah menyembur keluar dari tenggorokannya. Terpaksa ia lepaskan kebutnya dan melompat ke belakang turun dari panggung, menyusul pandangan menjadi silau, kebutnya sudah dilemparkan Asiu ke arahnya. Masih tak berani ia menyambutnya, melainkan melompat ke samping, tak terduga sekali ini Asiu memang benar hendak mengembalikan senjatanya itu, maka tidak menggunakan tenaga, dengan enteng kebut itu jatuh di tanah, cepat Chu Hang Tin menjemputnya. Sejak Chu Hang Tin malang melintang di Kang O, belum pernah ia dikalahkan seperti sekarang ini, keruan ia gemas bukan kepalang kepada Asiu, tanpa menoleh lagi ia berlari pergi. Sesudah kalahkan Xiao Ye Aue Su Chu Hang Tin, lalu dengan senyum simpul Asiu berkata kepada para hadirin, masih ada orang gagah manakah yang sudi naik kemari memberi pelajaran? Ia ulangi beberapa kali tantangannya itu, tapi tiada seorang pun yang tampak berani maju. Tiput Cian pikir telah tiba saatnya, ia memberi pesan pada Jun Yan tentang bantuan orang aneh itu, lalu berdiri dan berseru, aku yang rendah mohon petunjuk pada Nona. Tanda seru. Lalu dengan jalan berlenggang ia mendekati panggung batu, sekali enjot, dengan enteng ia sudah melompat ke atas. Kau dengan wajah merah Asiu menegasi, ia tidak percaya kalau pemuda itu juga hendak bertarung padanya. Benar aku, petunjuk apakah yang hendak Nona berikan sahut Tiput Cian dengan lagak tengik? Asiu tudingi jari satunya Tiput Cian, lalu tunjuk pergelangan tangannya sendiri dengan wajah merah jengah. Tiput Cian menjadi ingat godaannya tempoh hari di gardu tepi jalan itu, nyata si gadis ini telah jatuh hati padanya. Jika seorang gadis Biau sudah jatuh cinta pada seseorang, ia rela berkorban untuk segalanya, apalagi hanya kedudukan sengco. Memang dugaan Tiput Cian tidak salah, diam-diam Asiu memang sudah jatuh cinta padanya. Kiranya pergaulan laki-perempuan di antara suku Biau meski bebas, tapi sekali tak boleh kedua badan saling sentuh, kecuali kalau sudah suka sama suka untuk mengikat menjadi suami istri. Ketika Tiput Cian gunakan jarinya menggantol lengan Asiu di gardu itu, kalau bukan ketampanan Tiput Cian telah menggiurkan hati Asiu, tentu gadis itu sudah menghajarnya. Kini sesudah berhadapan, Asiu menjadi ragu. Berkali Tiput Cian mempersilahkannya bergerak, ia hanya memandangi pujaan hatinya dengan metemendelong. Long Kun, panggilan pada kekasih, mana bisa aku menangkan kau, silahkan kau turun tangan saja. Dasar orang Biau memang sangat jujur, karena menyangka Tiput Cian sudah penuju padanya, maka tanpa tedeng aling lagi Asiu terus menyebut Long Kun padanya. Tentu saja diam-diam Tiput Cian bergirang, terus ia menutup kekibun hiat di dada orang. Sama sekali Asiu tidak menghindarinya, maka tutukan itu tepat kena tempatnya, sekali tubuhnya mendoyong ke belakang terus terperosot ke bawah panggung. Ketika hampir merosot ke bawah, tiba-tiba telinga Tiput Cian mendengar gemas suara yang lirih jelas, sampai ketemu besok malam di bawah bulan Purnama, Long Kui. Tampak bibir Asiu bergetar dan mengulung senyum, habis itu ia berjalan mendekati Tiat Hoa Popo. Lalu terdengar Tiat Hoa Popo sedang berkata dalam bahasa Biao dengan suara keras seperti orang marah, begitu pula orang Biao lainnya sama berteriak merasa penasaran. Namun Asiu tidak ambil pusing, ia tinggal memandang ke arah Tiput Cian di atas panggung itu dengan kesem-sem. Ketika keduanya di atas panggung, hak kekatnya tidak sampai bergeberak, sebaliknya pasang ngomong dengan mesra, lalu sekali Tiput Cian geraki tangannya, lantas Asiu turun panggung, terang seakan keduanya sudah berunding secara baik. Tentu saja hal ini membuat Jun Yan naik darah, tanpa pikir lagi ia terus melompat ke atas panggung. Waktu itu Tiput Cian lagi senang karena merasa tiada orang lagi yang berani menantang dirinya. Ketika tiba-tiba melihat Jun Yan melompat ke atas, ia menjadi kaget, tegurnya, Hai, Jun Yan, ada apa kau naik kemari? Tiput Cian, manusia rendah, kasak kusuk apa yang kau lakukan dengan budak hina itu dan perat Jun Yan. Hi, nona lu, kenapa kau menjadi marah begini jengek Tiput Cian? Makin dipikir, makin gusar Jun Yan, tiba-tiba ia angkat tangannya terus menempiling ke muka orang. Namun Tiput Cian telah memapaki sekali mencetik dengan jari tunggalnya itu hingga setengah tubuh si gadis merasa kaku kesemutan. Keruan Jun Yan semakin murka, teriaknya gusar, bagus kau, Tiput Cian. Sebenarnya kalau turut kita biat kang lamit Ciseng Tiput Cian, perbuatannya akan jauh lebih keji dan ganas. Sepanjang jalan ia begitu baik pada Lu Jun Yan, tujuannya tiada lain hanya bermaksud memperalat si gadis untuk merebut kedudukan sengcong. Saja. Kini kedudukan itu sudah terang dalam genggamannya, apa gunanya lagi seorang macam Lu Jun Yan? Segera dengan tertawa dingin ia pun menjawab, baiklah, jika sudah berani naik ke panggung, silahkan nona menyerang. Habis berkata, selongsong emas di jarinya itu tiba-tiba mengkilat, tau-tau menjulur panjang terus menutup ke tubuh si gadis, tanpa kenal ampun ia telah keluarkan kemahiran menutup yang lihai itu. Cepat Jun Yan melompat mundur buat berkelit sambil mendamperat, tapi secepat kilat tutukan kedua Tiput Cian sudah dilontarkan lagi. Tampaknya sekali ini tenggorokan Jun Yan pasti akan terkena tiba-tiba terdengar suara kreng yang nyaring, entah dari mana datangnya sebutir batu, selongsong emas jarinya Tiput Cian itu telah terbentur hingga lengannya tergetar kaku, seketika semper. Kesempatan itu digunakan Jun Yan dengan baik, plak, kontan ia persen sekali tampar di muka orang hingga merah bengkak. Diam-diam Tiput Cian mengeluh, tentu batu tadi disambitkan si orang aneh itu, dalam seribu kerepotannya ia coba melirik ke arah si orang aneh, tapi orang tertampak duduk anteng saja di tempatnya. Sesudah memukul orang, Jun Yan menjadi menyesal malah, katanya. Sudahlah, asal kau dapat memahami maksudku, marilah kita tinggalkan tempat ini sambil berkata, tanpa berjaga-jaga ia terus mendekati orang. Namun kekejaman Tiput Cian sudah tidak kenal maksud baik Jun Yan, ia tunggu si gadis sudah mendekat, mendadak tangan kiri menggaplok dari samping, sedang jari tunggal tangan kanan terus menutup ke tengah jidat Jun Yan. Serangan mendadak ini membuat Jun Yan tak berdaya sama sekali, dengan penasaran ia hanya bisa tunggu ajal saja sambil pejamkan mata. Tapi mendadak terdengar Tiput Cian berseru tertahan, ketika ia membuka mata, ia lihat orang berdiri kaku sambil tangan kiri lagi merabah pinggang, menyusul mana orangnya malah terus mendeprok jatuh di atas panggung. Tanpa ayal lagi Jun Yan ayun kakinya menendang hingga tubuh Tiput Cian tertendang ke bawah panggung. Sebenarnya tadi Tiput Cian lagi menutup dengan tipu lit Leong Temju atau si naga mencakar mutiara, yaitu mengarah tengah batok kepala si gadis, tapi baru sampai tengah jalan tiba-tiba pinggangnya terasa pegal linu, ia insyaf terkena bokongan orang aneh itu lagi, lekas sebelah tangannya dipakai memijat tempat yang terasa pegal itu. Tapi sudah terlambat, jalan darah itu telah tertutup dan badannya lemas terkulai hingga memberi kesempatan kepada Jun Yan untuk menendangnya ke bawah. Baru saja Jun Yan hendak menyusul ke bawah panggung untuk memberi penjelasan, ia lihat Asiu sudah keburu mendekati Tiput Cian dan membangunkannya. Malahan Tiput Cian melotot dengan penuh kebencian ke arahnya. Jun Yan menjadi kesima, pikirnya, Ah, ia telah kenaku tendang ke bawah, terang takkan bisa menjadi kepala suku Biau, tentu ia akan membenci padaku, pelototan matanya tadi seakan mendekam kesumat tak terhingga padaku. Sedang perasaannya diliputi sesal tak terkatakan, mendadak suara tabur dipukul ramai pula, seluruh orang Biau yang hadir di situ telah berlutut menyembah ke arahnya, Tiat Hoa Popo juga mendekati panggung batu itu serta berseru keras, dengan hormat mohon tanya nama suci Sengco ke-9 siapa. Jun Yan menjadi bingung, tapi segera ia pun mengerti, kalau Tiput Cian telah dapat dirobohkannya ke bawah panggung dan tiada lagi yang berani naik menantang padanya, maka kedudukan Sengco yang diperebutkan itu terang sudah jatuh atas dirinya. Saat itu, sebenarnya Jun Yan sama sekali tidak ketarik oleh kedudukan Sengco dari 72 gua suku Biau yang sangat diharapkan oleh orang Bulin itu. Kalau tidak menyaksikan berapa mesranya waktu Asyo membangunkan Tiput Cian, mungkin ia lebih suka menunggang bersama di atas satu keledai suseng berjari tunggal itu berkelana di Kangou. Tapi dasar wataknya memang sangat suka turuti pikiran hatinya yang timbul seketika, kini demi cemburu, segera ia menyahut, aku Sibo bernama Jun Yan. Sementara itu Tiat Hoa Popo telah berlutut di tanah sambil berseru beberapa kali dalam bahasa Biau. Seketika orang Biau itu berjingkrak gemberaria dan bersorak gegap gempita. Kemudian Tiat Hoa Popo berkata lagi terhadap Jun Yan, ilmu silat nonalu sudah lulus ujian, tetapi menurut peraturan, harus menghadapi tiga makhluk berbisa lagi, hendaklah bersiap menunjukkan kesaktianmu untuk menaklukannya. Diam-diam Jun Yan memikir, kiranya masih begini banyak permainan dalam pemilihan Sengco ini. Ia lihat orang Biau yang tadinya bersorak-sorai itu kini telah diam mendadak, seorang wanita setengah umur tampak tampil ke muka dengan membawa. Keranjang Rotan, dengan hati sekali keranjang itu dilemparkan ke atas panggung, lalu orangnya berlari ke tempat semula. Silahkan Nonalu membunuh dulu kata berwajah manusia di dalam keranjang ini terdengar. Tiat Hoa Popo melapor di bawah panggung dengan sangat menghormat. Jun Yan pikir tentu kata berwajah manusia itu adalah semacam binatang aneh yang jarang terlihat, apa yang harus ditakuti? Tapi karena memang ia tidak bersenjata, maka katanya, aku tidak punya senjata, biarlah bertangan kosong saja. Mendengar si gadis akan menghadapi kata dengan tangan kosong saja, tanpa merasa semua orang berseru kaget berbareng. Tapi Jun Yan masih belum insyaf akan gawatnya peristiwa nanti, tanpa ambil pusing ia mendekati keranjang rotan tadi terus ditendangnya hingga menggelundung pergi beberapa tindak jauhnya, sekonyong terdengar suara kok sekali, dari dalam keranjang melompat keluar suatu makhluk aneh yang belum pernah dilihatnya. Makhluk itu tampaknya geteng mendekam di atas panggung batu itu, warnanya serupa warna kulit manusia, besarnya pun serupa muka manusia, malahan seperti lengkap dengan mata, hidung dan mulut manusia, cuma jeleknya luar biasa macam siluman. Dalam terkejutnya hampir-hampir Jun Yan menjerit, maka cepat ia mundur selangkah. Siapa duga makhluk itu pun terus mendesak maju. Sesudah itu barulah Jun Yan dapat melihat jelas, kiranya makhluk aneh itu adalah seekor katak dengan empat kakinya yang pendek, bentuk yang mirip wajah manusia itu hanya guratan di atas punggungnya saja. Dengan sendirinya Jun Yan tambah berani sesudah mengetahui makhluk itu hanya seekor katak, ia tidak tahu makhluk itu justru satu di antara tiga binatang berbisa yang paling ditakuti suku Biau. Kata berwajah manusia itu dapat menyemburkan hawa berbisa yang jahat, melulu menyenggol badannya saja tentu akan kena racunnya dan kulit daging orang bisa membusuk. Tempat di mana binatang itu hidup seluas beberapa tombak tiada hidup tertumbuhan apapun, maka dapat dibayangkan betapa jahat racunnya. Untuk menangkap binatang ini guna ujian bagi calon sengco, orang Biau entah berapa banyak harus dikorbankan. Namun Jun Yan masih belum kenal akan kelihayan katak berbisa ini, segera ia hendak memapak maju untuk membunuhnya, tapi tiba-tiba didengarnya suara menjengek tiput Sian di bawah panggung. Ketika Jun Yan menoleh, ia lihat suseng. Berjari tunggal itu duduk berendeng dengan mesranya bersama Asiu, wajahnya mengunjuk ejakan. Seketika darah Jun Yan bergolak, cepat ia melengus tak sudi memandangnya. Tapi pada saat itulah, terdengar suara kok sekali, katak itu telah menubruk ke arahnya sambil meleletkan lidahnya seperti ular, malahan membawa semacam bau amis yang tak enak dicium. Tanpa pikir lagi Jun Yan ayun telapak tangannya terus menghantam. Mendadak katak berwajah manusia itu gembungkan perutnya dan melompat ke atas, nyata itulah kata jenis kinta yang perutnya gembung bulat seperti bola, lalu dari atas udara terus menubruk ke bawah dengan suara kokoh yang keras. Melihat binatang itu bisa menghindari serangannya, Jun Yan menjadi terkejut, sementara hidungnya mengendus bau amis yang memuakan dan memusingkan kepala, hampir saja ia tak sanggup berdiri tegak, cepat ia melontarkan sekali lagi pukulan sekuatnya. Tapi ia merasa tenaganya sudah tidak sebesar tadi, tampaknya kinta itu masih terus menubruk ke arahnya. Dan aneh bin ajaib, Mendadak kinta itu bersuara kok sekali lagi, cuma suara ini lain daripada tadi, badannya juga terus terbanting di atas panggung lalu empat kakinya mengenjol sekali terus tidak berkutik lagi, nyata sudah mati. Segera Jun Yan tahu, tentu seperti mengalahkan tiput Sian tadi, si orang aneh itulah yang telah membantunya pula. Tapi ketika ia melirik ke sana, ia lihat orang aneh itu masih tetap duduk anteng saja, jaraknya dengan panggung batu kira-kira tombak jauhnya, terang ia membantu dengan senjata rahasia, tapi anehnya tanpa suara tanpa wujud hingga tak diketahui orang lain. Maka dapatlah dibayangkan betapa hebat ilmu kepandainya. Sementara itu demi nampak Jun Yan berhasil membunuh katak berwajah manusia itu, seluruh orang biawi yang hadir di situ terus bersorak-sorai gembira. Segera tiat hoa. Pupuk pun melompat ke atas panggung batu lagi sembari tangannya sudah memegangi sebilah golok. Ternyata ilmu sakti Nona memang tiada bandingannya, asal bisa membunuh lagi dua makhluk berbisa lain, selamanya akan dijunjung sebagai sengco oleh suku kami dari 72 gua. Demikian kata nenek tua itu. Sekarang silahkan Nona minum dulu pil mujijat dari kata ini. Habis berkata, cepat goloknya bekerja, sekali potong dan sekali airis, tahu-tahu batang golok telah bertambah dengan sepotong benda yang besarnya seperti telur ayam. Kiranya itulah pempedu binatang aneh itu. Meski bau kata itu amis memuahkan, tapi benda isi perutnya itu berbau wangi. Namun begitu, junian merasa ngeriakan isi perut kintal itu, katanya, aku tak mau makan barang mengerikan ini. Baru saja selesai ia ucapkan, tiba-tiba di bawah panggung tipu cian terus menyanggupi, dia tidak mau, berikanlah padaku. Dalam pada itu, boks yang hiong yang dikalahkan cuhang tin itu, masih berada di situ, segera ia pun berseru, nonalu, iwatan, pil dalam, makhluk berbisa itu mujijatnya dapat menandingi tenaga latihan selama beberapa tahun, adalah semacam benda yang sangat diinginkan oleh orang-orang yang belajar silat seperti kita. Hendaklah kau lekas menelannya, supaya tidak jatuh di tangan orang jahat. Rupanya boks yang hiong dapat juga menduga si suseng itu tentu kang lam et chi seng yang namanya sangat disegani kalangan buen, kalau sampai empedu kata itu dapat dimakannya, bukankah mirip harimau tumbuh sayap dan membawa malapetaka lebih hebat bagi dunia persilatan. Tipu cian tertawa dingin, sahutnya, tadi dia sudah bilang tidak mau. Masakan seorang sengco bisa jilat kembali luda sendiri? Ia menduga tiat hoa popo tentu tidak menyerahkan lagi benda itu kepada junian. Tak ia duga, tiba-tiba tiat hoa popo berkata dengan dingin, segala apa terserah keputusan sengco sendiri, orang di bawah panggung tak perlu banyak mulut. Keruan tipu cian malu dan gusar. Namun ia tak berani pakai kekerasan, terutama melihat si orang aneh itu masih berada di situ. Sementara itu junian mencium bau LW etan itu semakin harum semerbak, perlahan ia jemput benda itu dari angsuran tiat hoa popo, ia masih tak berani menelannya terangan, tapi dengan tejamkan matu, terus dijatuhkan ke tenggorokan. Dan baru saja benda itu masuk ke mulut, peluk, tau-tau pecah hingga rasanya segar wangi, sangat nyaman mengalir ke dalam perut. Lalu tiat hoa popo masukkan bangkai kata busuk itu ke dalam keranjang tadi dan didepaknya ke tinggir. Menyusul mana, tampak seorang wanita setengah umur yang lain telah membawakan sebuah peti ke atas panggung, dari dalam peti itu mengeluarkan suara keresekan seperti ada semacam makhluk yang lagi mirangkak di dalamnya. Karena sudah tahu pasti si orang aneh selalu siap menolongnya dari samping, yali junian menjadi besar. Tanpa berbicara lagi, dengan kakinya ia depak tutup peti itu hingga menjeplak terbuka. Awas, Nona! Binatang ini bernama Kim Jio Ichoa kata tiat hoa popo. Segera dari dalam peti itu tampak merayap keluar seekor ular terus meloncat ke atas. Hebatnya, ular ini seakan bisa berjumpalitan dan melingkar di atas udara, lalu jatuh ke atas panggung batu sambil merayap maju. Di mana tempat yang dilewati, tertinggal bekas seakan dikerok. Junian melihat ular itu tiada ubahnya dengan ular umumnya, bedanya cuma badannya gepeng dan lebar hingga sekilas pandang seakan berkepet, sedang di bawah lehernya tumbuh dua cakar yang berwarna kuning gelap, bekas seperti dikerok di atas batu tentu disebabkan kedua cakarnya itu. Dengan lagaknya yang lincah, segera Junian membentak, Binatang, lekas serahkan nyawamu, apa perlu nonamu turun tangan? Sembari berkata, ia tertawa ngikik sambil melontarkan hantaman. Menurut cerita suku Biao, Kim Jio Ichoa atau ular cakar remas bersayap, kedua cakarnya kuat dan keras bagai baja, batu atau kayu kalau kena di cakarnya segera pecah belah, dan pula bisa meloncat seperti terbang, ditambah lagi berbisa jahat sekali, dibanding kata berwajah manusia itu jauh lebih lihai. Maka ketika pukulan Junian dilontarkan, mendadak ular itu meloncat ke atas, dengan lidahnya yang merah menakutkan, kedua cakarnya bergerak terus menubruk ke arah si gadis. Sama sekali Junian tidak menduga bahwa ular itu bisa sedemikian hebat, dalam terkejutnya ia menjerit kaget terus melompat ke belakang namun begitu, lengan bajunya telah tercakar sobek sebagian oleh cakar ular itu. Menyusul mana binatang itu terus menubruk lagi, cepat Junian memukul pula, dengan angin pukulannya ia coba menahan tubrukan ular itu. Tapi ternyata ular itu gesit luar biasa, begitu tergetar mundur, kembali meloncat menubruk pula. Berulang kali Junian sengaja menjerit untuk memancing bantuan si orang aneh, siapa duga orang itu tinggal diam saja belum mau turun tangan. Sampai akhirnya, ia benar kewalahan kalau bertahan terus di atas panggung batu itu, tanpa pikir lagi ia melompat turun dari panggung batu itu dengan dugaan ular itu takkan menyusulnya. Siapa tahu binatang itu benar seperti bayangan yang selalu melekat di tubuhnya saja, baru saja Junian berdiri di tanah, tahu-tahu dari belakang angin sudah menyambar, lekas-lekas ia berjongkok terus menjatuhkan diri ke samping, maka terdengarlah suara berebet, lagi-lagi bajunya sobek tercakar ular itu. Karena sudah kepepet, sekenanya Junian merampas sebatang tombak dari tangan seorang biau di dekatnya terus ditusukkan ke arah ular yang sementara itu telah menubruknya lagi. Anehnya, sudah jelas terdengar suara krat-krat beberapa kali, terang tombaknya mengenai sasarannya, tapi sedikit pun ternyata ular itu tak terluka, malahan ketika cakarnya mencengkram, tahu-tahu terdengar krak sekali, pembaknya itu malah sudah patah. Dalam keadaan terdersak, terpaksa setindak Junian mundur mendekati tempat orang aneh itu. Di telinganya terdengar suara ejekan Tipo Tian yang rupanya merasa bersyukur akan keadaan Junian itu. Gemas dan gusar hati si gadis, tapi memang dia lagi kewalahan, keringatnya berbutir menetes dari jidatnya, sedikit lengah, beberapa kali hampir tercakar oleh ular itu. Syukurlah akhirnya dapatlah ia mendekati tempat duduk si orang aneh. Lekas turun tangan, bila lambat, aku bakal tercakar mati olehnya serunya gugup pada orang aneh itu. Baru saja selesai ucapannya, terlihat tangan orang aneh itu sedikit bergerak, sebutir batu mendadak menyambar kepada ular. Warna ular itu seluruhnya hitam berintik kuning, hanya sedikit di bawah lahirnya ada satu lingkaran kecil berwarna putih. Ketika batu sambitan itu dilontarkan, tepat sekali mengenai lingkaran putih itu. Waktu itu ular lagi menubruk pula dengan cepat ke arah Junian, tetapi ketika kena sambitan batu, kontan terjungkel dari atas udara dan menggeletak di atas tanah tanpa berkutik lagi. Maka taulah sekarang Junian, sebab orang aneh itu tidak lantas menolongnya tadi, oleh karena seluruh tubuh ular itu keras bagai baja, hanya lingkaran putih kecil di bawah leher itulah yang merupakan titik kelemahannya. Segera ia melangkah maju, badan ular itu ia injak kuat, ia angkat tombaknya dan mengincer tepat titik putih binatang itu dan terus menusuk, benar juga, sekali tusuk lantas masuk, maka melayanglah jiwa ular itu. Kalau sehabis membunuh ular, Junian senang sekali, adalah di pihak lain tipu jian yang menungkol tidak kepalang. Sudah dua kali ia berharap gadis itu mampus di bawah binatang berbisa itu, siapa tahu si orang aneh itu selalu menolongnya dari samping. Orang ini begitu hebat ilmu silatnya, meski kedua matanya katanya buta, tetapi sekali timpuk tepat kelemahan ular yang diarah, seakan terhadap seluk-beluk ular berbisa ini sudah jelas diketahuinya. Melihat Junian sudah lulus ujian kedua, tiba-tiba Tiat Hoa Popo menuding ke dinding tebing di depan sana. Ketika Junian memandang ke arah yang ditunjuk, ia lihat di bawah tebing yang curam itu dikelilingi dengan sebaris orang biawi yang tegap kekar, hanya tempat yang ditunjuk Tiat Hoa Popo itu sekira dua tombak luasnya tiada dialingi orang, kalau dinding di situ licin gelap tanpa tertumbuhan, sebaliknya di tempat itu ternyata tumbuh semacam akar otan yang hitam halus, malahan berbunga kecil berwarna ungu. Apakah itu maksudmu tanya Junian heran? Singkirkan akar otan hitam itu, lantas tertampak sebuah gua, kata Tiat Hoa Popo dengan wajah keren. Gua itu menembus keluar gunung. Apabila Nona dapat melalui jalan situ, lalu masuk lagi dari pintu besi di lembah sana, lantas kawakan disembah sebagai sengco daripada gua suku kami. Diam-diam Junian terkejut, pikirnya, gua sekecil ini, andaikan si orang aneh itu selalu ingin menolong aku, masakan sekarang juga bisa ikut masuk ke situ? Maka tanyanya pula, mahluk apa lagi yang terdapat di dalam gua itu titik? Tiada lain, kecuali semacam kim kicu, laba-laba matu uang emas, sahut si nenek. Hati Junian menjadi lega. Oh, kiranya hanya laba-laba berbisa ujarnya. Nyata ia tidak tahu bahwa racun laba-laba itu jahat luar biasa, jangankan bisa yang disemburkan laba-laba itu, sekalipun menyentuh jaringnya yang halus saja, orang seketika bisa pingsan, dan kalau tidak dapat pertolongan obat mujarab yang jitu, dalam waktu singkat saja jiwa bisa melayang. Lebih dari itu, malahan orang yang mati terkena racun laba-laba itu, akan hancur menjadi darah dan darahnya berubah menjadi gas racun, jahatnya racun seru palihainya. Tempat laba-laba itu sembunyi adalah di atas lapis saput berbisa yang kempel dari gas racun. Saput berbisa ini sama jahatnya dengan laba-laba tersebut. Hal ini sama sekali tidak diketahui Junyan yang hidup di jingsiasan yang indah permai pemandangannya, lah sangka kalau melulu laba-laba seperti itu saja dengan membawa obor tentu akan dapat membakarnya habis. Tentang adanya saput berbisa di dalam gua itu, ternyata tidak dijelaskan oleh Tiat Hoa Popo. Kiranya nenek ini sesalkan Asiu telah mengalah pada tiput Cian, padahal gadis itu adalah calon satunya yang dihia ajukan. Ia sendiri adalah tongcung atau kepala gua pertama daripada 72 gua suku Biao. Sejak Sengco ke-8 menghilang, 72 suku Biao itu lantas di bawah pimpinannya. Ia tidak menjelaskan tentang berbahayanya di dalam gua laba itu, karena ia masih punya harapan Junyan akan mati terkena racun. Dengan begitu, menurut aturan bisa diulangi pemilihan Sengco lagi, dan Asiu boleh jadi masih bisa terpilih. Begitulah, tanpa pikir, Junyan terus minta empat obor, dua dibuat cadangan dan dikempitnya, sedang dua lainnya ia sulut untuk penerangan terus menuju ke mulut gua yang ditunjuk itu. Ketika akan melangkah masuk, tiba-tiba ia ingat akan dirisi orang aneh itu, entah ikut di belakangnya tidak. Cepat ia menoleh, dan sesaat itu, ternyata orang aneh itu sudah tidak ada di tempatnya tadi. Junyan melengak, ia pikir mungkin orang aneh itu tahu kalau gua itu mudah dilalui, maka sudah tinggalkan pergi dahulu. Tiba-tiba ia lihat di. Pecian melambai-lambaikan tangan kepadanya, ia tercengang tapi segera merasa girang dan membalas melambai tangan, lalu melangkah masuk ke dalam gua. Gua itu ternyata sempit lagi pendek, kadang-kadang harus sedikit mendak untuk tidak menyundul atap gua. Di bawah penuh lumut yang licin, suasana dalam gua dingin seram. Sesudah 20 tombak jauhnya, gua itu mulai melebar, tapi sudah lama masih belum sampai ke ujung gua, malahan makin dalam makin gelap dan makin seram. Dengan tabahkan diri, Junyan angkat obornya tinggi dan terus maju ke depan, makin jauh gua itu makin luas, sekonyong terasa olehnya dari belakang angin berkesiur, satu bayangan orang melesat lewat di sampingnya, siapa lagi kalau bukan si manusia aneh itu? Hi, kau ikut kemari tegur Junyan bergirang. Tapi tenggorokan orang aneh itu berkeruyukan seperti suara ayam jago yang belum dikeroki, tak bisa bicara. Sudah banyak Junyan mendapat kebaikan darinya, ia lihat wajah orang itu penuh bekas luka yang benjal-benjol, ditambah lagi buta dan bisu, entah betapa menderitanya di masa dahulunya, maka hati Junyan sungguh sangat kasihan dan simpati padanya, tegurnya kemudian, apakah yang hendak kau katakan? Tidakkah kau dapat menulis untukku? Orang itu termangu sejenak, mendadak ia pentang kedua tangannya ketika melihat Junyan hendak maju ke depan. Kemana Junyan hendak maju, selalu ia merintangi. Junyan menjadi haran. Sudah banyak kau membantuku, kenapa sekarang kau malah merintangi tanyanya? Sudah tentu orang itu tak bisa menjawab, hanya tenggorokannya tetap bersuara krok-krok, tiba-tiba nadanya berubah sangat memilukan. Junyan mendongkol, katanya, asal aku bisa menembus gua ini, segera aku akan diangkat menjadi kepala suku Biao, kedudukan ini dapat ku berikan kepada Cito Ako yang sangat menginginkannya, kau tidak mau membantu, kenapa malah merintangi? Lekas minggir. Dan sekali melesat, segera ia menerjang ke depan. Tapi kontan orang aneh itu memapak dengan sekali pukulan, di mana angin pukulannya menyambar, tahu-tahu sumbu. Api obor menjadi padam. Seketika keadaan menjadi gelap gulita, Junyan terkejut, ia menjadi curiga akan kelakuan si orang aneh ini, jangan hendak mencelakainya. Cepat ia berkelit ke samping. Dan selagi hendak menyulut, obor cadangannya yang dibawanya tadi, mendadak terasa bahunya kesemutan, tempat Tianco Anhiat telah ditutup orang hingga tubuhnya lumpuh, obornya juga jatuh. Lantas terasa tubuhnya kena dikempit orang serta menuju jalan masuk ke gua tadi, tapi tidak jauh lantas membiluk beberapa kali, karena keadaan gelap gulita, ia tidak tahu orang membawanya ke mana. Cuma tidak lama kemudian ia merasa tubuhnya diletakkan di tempat yang empuk bagai kasur. Ingin sekali Junyan mengetahui dirinya berada di mana, sekuatnya ia kerahkan tenaga dalam untuk melancarkan jalan darahnya yang tertutup, tapi sayang, tetap tak berhasil, ia menjadi gugup, kenapa orang aneh itu tidak membuka jalan darahnya atau mungkin sudah meninggalkannya. Dengan tak sadar, entah lewat beberapa lama, jalan darahnya baru lancar kembali. Cepat Junyan melompat bangun, baiknya obor masih ada satu, segera ia nyalakan, tapi ia menjadi terkejut, kiranya dirinya berada di dalam satu kamar batu, tempat di mana ia rebah tadi adalah sebuah balai batu dengan bantal kasur lengkap. Kecuali ada meja kursi dari batu, ada pula rak buku penuh kitab, sebaliknya orang aneh itu telah menghilang entah ke mana. Sungguh Junyan merasa heran kenapa di tempat demikian terdapat gua batu seindah ini. Ia merasa dirinya belum dibawa keluar gua oleh orang aneh itu, maka dapat diduga dirinya masih berada dalam perut gunung. Ia coba memeriksa kamar itu, ia lihat tempat di mana dirinya merebah tadi mendekuk ke dalam, waktu ia merabahnya, ternyata kasur itu sudah lapuk, mungkin saking tuanya. Begitu pula kitab di rak buku itu, sekali pegang lantas hancur. Tambah heran Junyan, diam-diam ia memikirkan asal-lusul orang aneh itu. Apakah mungkin tempat ini adalah tempat kediamannya dahulu? Sementara ini Jing Ling Chu dan para tokoh terkemuka lainnya sedang mempersiapkan pertemuan para jago silat seluruh jagat untuk mengusut asal-lusul dirisi orang aneh ini, kalau sekarang juga aku dapat menyelidikinya, kelak tentu akan bikin geger pertemuan besar itu. Tiba-tiba ia melihat di pojok kamar itu ada sebuah peti besi, ia mendekati dan memeriksanya, ia lihat peti itu digembok dan sudah berkarat. Ketika ia tarik sedikit, gembok itu lantas putus, ia membuka tutup peti dan melihat di dalamnya terletak sebatang pedang panjang 1 meter, sarung pedangnya kasap bagai terbuat dari sejenis kulir dinatang. Di bawah pedang itu tertindih sepotong sapu tangan sutera merah, kecuali itu tiada benda lain lagi. Ia coba ambil pedang itu dan rasanya sangat enteng. Tiba-tiba hatinya tergerak, ia ingat kepandayan yang diperolehnya dari gurunya, Jiao Pek, King, kecuali Iwakang, ada lagi sejurus ilmu pukulan Hui Hun Chiu Hokat. Selain itu belum pernah diberinya pelajaran memakai senjata. Sebab katanya senjata biasa tiada gunanya dipelajari, senjata bagus susah didapatkan, hanya bisa diketemukan secara kebetulan, tapi dicari susah. Sebab itu bila kelak dirinya bisa memperoleh semacam senjata pusaka, barulah akan diberi pelajaran ilmu senjata. Lalu Sang Guru memuji Pek, Lin Sintu, cuma dikatakan bobotnya terlalu berat, karena gemblengannya kurang murni, senjata yang paling bagus harus tajam tapi enteng seperti kertas. Kini pedang yang dipegangi itu bukannya enteng bahkan hampir tak terasa, apa bukan senjata wasiat yang jarang terdapat. Ia coba letakkan obornya, lalu pedang itu ia lolos. Namun ia menjadi kecewa, karena pedang itu warnanya hijau tak bersinar, ketika disentil dengan jari juga tidak mengeluarkan suaranya ring, seperti bukan ditempa dari baja, nyata senjata itu tiada sesuatu yang luar biasa. Maka ia masukkan kembali ke sarungnya, lalu mengambil sapu tangan merah tadi. Ia lihat warna sapu tangan itu semarak menyenangkan, halus lunak, seperti bukan terbuat dari sutra biasa, di atas kain itu samar ada huruf tulisan lagi, cuma mungkin umurnya sudah terlalu tua, maka tidak jelas. Jun yang tiada waktu untuk meneliti lebih jauh, sekenanya kain sutra itu ia masukkan ke saku bajunya, lalu membongkar peti itu, namun tiada penemuan lainnya. Karena kuatir kalau terlalu lama tinggal di dalam gua, mungkin orang yang menunggu di luar menganggap dirinya tak mampu keluar lagi, bukankah urusan akan menjadi runyam. Maka cepat ia keluar dari kamar batu itu, pedang hijau itu tidak diurusnya lagi. Agak lama ia berjalan ke depan, kemudian dapatlah dikenali sebagai tempat yang kemarin telah dilaluinya ketika mulai masuk gua, di situ ada satu tikungan yang menyimpang, cuma kemarin tidak diperhatikannya. Sebab telah mendapatkan jalan semula, hatinya menjadi girang. Tidak jauh pula, tiba-tiba terdengar di jalan samping sana sayut berkumandang orang menangis yang terseduh sedan, segera dapat dikenali itulah suara si orang aneh itu. Karena ingin cepat keluar gua, Jun yang tidak urus lagi, malahan ia khawatir kalau orang aneh itu menyusulnya dan merintangi kepergiannya lagi, maka secara berindap-indap ia menuju ke depan. Tidak lama lagi, tibalah ia di tempat yang kena ditutuk si orang aneh itu kemarin, dua obor yang jatuh di situ masih ada. Dari situ maju lagi, setelah biluk satu tikungan, mendadak di depan ada cahaya api yang bergerak perlahan-lahan, satu bayangan orang tertampak jelas di bawah sorotan sinar api itu yang segera dapat dikenalinya sebagai tiput Cian. It cito aku tanpa merasa Jun yang berseru. Rupanya tiput Cian terkejut mendadak, ia terus menoleh sambil mengerutkan alis, sahutnya, Hi, Jun yang, kau masih di sini? Cepat Jun yang mendekati dan balas menegur. Kenapa kau pun berada di sini? Apakah kau kemari mencari aku? Di mana manusia aneh itu tanya tiput Cian menyimpang. Entahlah, sudah menghilang. Ya, ya, aku datang mencari kau, sahut tiput Cian kemudian. Sehari semalam kau tak keluar dari sini, orang biaw itu menjadi gempar dan minta diadakan pemilihan ulangan tapi aku telah membantah keras, lalu aku menyatakan bersedia mencarimu kemari, Jun yang ketahuilah, sebenarnya betapa rasa khawatirku atas keselamatanmu. Padahal Kang Lam et Ciseng tiput Cian ini bukanlah manusia baik, apa yang diucapkan itu berlawanan sama sekali dengan kenyataannya. Sebaliknya Jun yang mudah dibujuk rayu, ia sangka tiput Cian benar rindu padanya lalu datang mencarinya, segera ia menjadi girang, katanya, agaknya kita perlu lagi maju ke sana, marilah kita keluar dari gua ini dan tinggalkan daerah biaw ini. Akan tetapi tiput Cian terus geleng kepala, sahutnya, Jun yang mana boleh kita buang tenaga percuma di tengah jalan? Kemarin kau telah telan luwetan dari kata berwajah manusia itu, apakah kau ada merasa sesuatu yang aneh? Eh, ya, kata itu telah menyadarkan Jun yang, ketika semalam aku tertutup si orang aneh, beberapa kali aku himpun tenaga murni untuk menembusi jalan darahku, meski belum berhasil, tapi rasaku tenaga dalamku sudah bertambah kuat. Bok Siang Hiong itu bilang lwetan si kata dapat menambah tenaga dalam latihan beberapa tahun, entah betul atau tidak. Sudah tentu benar, sahut tiput Cian, diam-diam ia unjuk senyum sinis, lalu sambungnya lagi, dan kalau kak sudah menjadi sengco setiap tahun dari rakyat suku biaw itu tentu akan menghadiahkan seekor kata semacam itu pula. Tidak kepadamu, kenapa kita malah akan undurkan diri di tengah jalan? Hayo, kita maju terus. Jun yang menjadi terbujuk, ia mengiakan dan melangkah ke depan. Dengan kawan tiput Cian, ia bertambah berani, malahan merasa manis madu hatinya. Sebaliknya, sambil jalan tiput Cian terus peras otak penuh dengan akal keji. Kiranya sesudah Jun yang masuk gua, di luar orang biaw lantas bunyikan tambur menari dan menyanyi. Sedang orang Hon yang melihat kedudukan sengco sudah ada calonnya, sudah terang tiada harapan lagi, berturut-turut mereka lantas tinggalkan tempat itu. Hanya tiput Cian saja yang tidak kerelap pergi, jauh ia datang ke daerah perbatasan ini untuk maksud meraih kedudukan sengco, masakan sekarang harus kembali dengan tangan hampa. Ia lihat benih asmara Jun yang kepadanya belum lenyap sama sekali, ia pikir harus pakai bujuk halusan, bukankah serupa meskinan ti gadis itu dapat merebut kedudukan sengco. Sebab itulah ia tinggal di situ. Sedang Asiu mondar-mandir di sekitarnya saja sambil memandangi pemuda berjari satu ini dengan sorot mata penuh hati. Hati tiput Cian tergerak, dengan senyum manis yang menyapa. Asiu. Dengan kemalu-maluan Asiu menyahut sekali terus menunduk dan mendekati diam-diam tiput Cian bergirang, dengan jari satunya ia mencoba menggantol lengan si gadis, Asiu, tadi kau telah sulit mengalah, aku merasa sangat berterima kasih. Asiu tertawa, sahutnya. Ah, itu sudah seharusnya. Asiu, tanya tiput Cian pula, sebenarnya kepandayanmu yang tinggi itu diperoleh dari mana? Jika kita benar berkelahi, terang aku bukan tandinganmu. Menurut peraturan suku kami, terhadap kekasih, tidak mungkin saling geberak, sekalipun kau hantam mati padaku, tak nanti aku melawan, sahut Asiu. Nyata ia lakan diri dari pertanyaan tentang diperolehnya ilmu silat. Karena itu, tiput Cian menanya lagi berulang kali, tapi Asiu tetap tidak mau bilang dan selalu melelukan pembicaraan. Melihat si gadis lemah gemulai seakan tak tahan tiupan angin, tapi setiap gerak-gerik penuh tenaga dalam, diam-diam tiput Cian bertambah heran, katanya kemudian. Asiu, marilah coba memberi petunjuk beberapa jurus padaku. Habis berkata, tanpa menunggu sahutan orang, cepat tangan kanan menjulur, jari tunggalnya menjentik, Koh Chin Hiat dipundak si gadis hendak ditutupnya. Di luar dugaan, sedikitpun Asiu tidak berkelit, maka terdengarlah suara tuk sekali, tepat sekali tutukannya, tapi rasanya seperti mengenai kayu lapuk, empuk lunak, percuma ia kerahkan tenaganya. Sedangkan Asiu tetap bersenyum simpul saja. Keruan tidak kepalang terkejutnya tiput Cian. Sejak ia memperoleh semacam kitab Tok Cipit Hoat atau pelajaran menutup dengan jari satunya, ia berhasil meyakinkan ilmu menutup dengan jari tunggalnya itu, lebih dulu ia dapat membalas sakit hati pada musuh yang pernah mengutungi sembilan jarinya yang lain, habis itu, ia malang melintang di Kangong tak terkalahkan, namanya semakin lama semakin disedani dan dipandang sebagai momok oleh orang bulem. Pada jari tunggalnya ia pasang pula sebuah selongsong mas yang dapat dijulurkan lebih panjang beberapa kali lipat, selama ini belum ketemukan tandingan, maka namanya tambah ditakuti. Siapa tahu Asyu yang kena ditutup sekarang ini hanya ganda bersenyum, tentu saja ia terkejut bukan main. Diam-diam ia pikir, kepandayan yang dimiliki Asyu ini terang adalah semacam hikang dari kaum luekeh yang tinggi, maka dapat diketahui caranya Asyu mengalahkan Chu Hang Tin secara halusan, sebenarnya berlaku murah hati. Terhadap ilmu hikang sedemikian hebatnya, terang ia sendiri takkan mampu menandingi. Maka ia pura bersenyum, Asyu, kau memang hebat aku mengaku kalah. Dan karena ini, ia menjadi makin ingin mengetahui dari mana Asyu dapat memperoleh kepandayan setinggi itu. Sementara itu Tiat Hoa Popo telah memanggil Asyu ke sana diam-diam. Tipo Cian menduga si nenek itu pun bukan orang lemah, tampaknya harus cari kesempatan lebih sempurna. Setelah ambil keputusan ini, ia lantas mendekati beberapa orang biau untuk diajak mengobrol, tapi karena bahasa masing-masing yang kurang lancar, setelah beribut lama, kemudian barulah Tipo Cian dapat kegambaran bahwa Asyu itu sebenarnya adalah putri seorang biau biasa, di waktu berumur 3 tahun ikut orang tuanya mencari obat ke gunung selama itu lantas menghilang dan baru kemarin saja mendadak muncul pulang, kalau gadis itu sendiri tidak mengaku sebagai Asyu yang 14 tahun menghilang itu, siapapun tiada yang kenal padanya, sebab itu, siapapun tiada yang tahu dari mana ia memperoleh kepandayan setinggi itu. Tanpa terasa siang telah berganti malam lagi, tapi orang biau itu terus menari dan menyanyi. Ia coba mencari Asyu, tapi tiada tampak bayangan si gadis, ia menjadi gugup. Sementara itu hari telah pagi lagi, dan Junyan masih belum kelihatan datang kembali. Dalam pikiran Tipo Cian, ia harap hendaklah Junyan mati dalam gua oleh racun labah itu, dengan demikian barulah ia ada harapan lagi untuk merebut kedudukan sengco biau itu. Kiranya Tipo Cian mempunyai ambisi yang sangat besar, kecuali orangnya memang pintar cerdik dan serba pandai, yang dipikir olehnya selalu ialah ingin bisa mengepalai bulim. Di bawah pengaruh jiwanya yang kemaru kekuasaan dan gila hormat itu, kecerdasan itu menjadi disalahgunakan dan susat jalan. Sebab itulah, sejak bertemu dengan Junyan serta si orang aneh itu, setiap saat ia pun selalu peras otak kera bagaimana bisa memperalat mereka untuk merebut kedudukan sengco, sebab itulah ia membujuk Junyan mengikutinya keadaan biau ini. Begitulah ia menjadi iseng menunggu kembalinya Junyan dari gua itu, tapi karena batas waktunya belum habis, yaitu meski tunggu sampai malamnya lagi baru bisa diputuskan, saking kesal ia pun berjalan-jalan seenaknya kaki itu melangkah dan tanpa terasa telah keluar ke suatu pegunungan itu, makin jauh makin sepi, akhirnya ia sampai di tepi suatu kolam lumpur yang besar dan lebat oleh macam tertumbuhan. Karena khawatir kesasar jalan, segera tipu Junyan berniat kembali, tiba-tiba didengarnya di tempat dekat sana ada suara bentakan orang yang gusar, suara itu sudah dikenalnya sebagai suara si nenek, yaitu tiat hoa popo. Padahal sekeliling tempat tampaknya kolam lumpur belaka, di samping lain tebing gunung yang curam, hak kekatnya tiada tempat yang bisa dibuat sembunyi orang, lalu dari manakah datangnya suara orang itu? Tetapi ketika ia menegasi, ia menjadi terkejut, kiranya di tengah kolam lumpur sana terdapat segundukan tertumbuhan yang lebat, disitulah ternyata merupakan sebuah pulau kecil tidak menarik perhatian orang, kalau tidak diperhatikan, orang akan menyangkanya sebagai sebuah batu besar saja dengan dikelilingi pepohonan. Tapi suara bentakan tiat hoa popo tadi justru telah keluar dari situ. Betapa cerdiknya tiapot cian, segera ia tahu gundukan tanah yang tidak menarik itu sesungguhnya adalah sebuah tempat tinggal yang dibuat secara spesial. Sejak tiapot cian menjatuhkan asiu di panggung pertandingan, ia lantas mengetahui banyak di antara orang biaw yang tidak puas terhadap dirinya, terutama si nenek bunga besi itu. Apalagi tiat hoa popo ini tampaknya begitu disedani orang biaw itu, melihat gelagatnya, orang tua itu pun sangat tidak puas terhadap dirinya, dan kalau dirinya dapat menduduki sengcoh, mungkin nenek itulah yang akan merupakan oposisi yang paling kuat, rasanya harus mencari akal buat melenyapkannya, sebab itulah, gerak-gerik si nenek sekarang pun sangat menarik perhatian. Ia termangu sejenak di tepi kolam lumpur itu, ia mendengar tiat hoa popo makin lama makin sengit, cuma katanya diucapkan dalam bahasa biaw, yang ia paham, namun dapat diduga sedang marah terhadap seseorang. Lalu siapakah gerangan orang yang dimarahi itu? Ia lihat kolam lumpur itu basah liat, lumpur begitu baik manusia maupun hewan, seinjak pasti kejeblos ke dalam. Tapi kera bagaimanakah tiat hoa popo itu mendatangi tempat tinggal di tengah-tengah kolam itu? Ia menjadi heran, ia coba mengitari kolam itu, tiba di atas sebuah daun kapu-kapu yang lebar dapat dilihatnya ada bekas dua tapak kaki, satu sangat besar dan yang lain agak kecil. Maka taulah tiput cian, di dalam rumah itu sedikitnya ada dua orang, masuknya mereka ke sana ialah menggunakan ilmu mengentengi tubuh tengpeng toh cuy atau menarik kapu menyeberangi sungai. Ilmu kepandayan Kang Lamit Ciseng Tiput Cian dengan sendirinya juga tidak lemah, kalau ilmu entengi tubuh seperti tengpeng toh cuy itu pun sudah dapat dipastikannya. Maka tanpa pikir lagi ia pun melompat ke tengah kolam sambil mengincar baik sebuah daun kapu, sekali kakinya menutu lenteng, cepat ia melompat ke depan lagi beberapa tombak, sebelum sampai di tempat itu, ia lihat di situ ternyata ada sebuah rumah yang bentuknya bundar pendek tanpa pintu maupun jendela, hanya di dekat atapnya ada sebuah lubang kecil yang bundar, mungkin dari lubang inilah keluar masuknya ke rumah bundar itu. Dengan hati dan perlahan sekali tiput cian melompat lagi ke depan dan sampai di pinggir rumah bundar itu, kuatir diketahui si nenek, sampai ia menahan nafas, dengan berendap ia meraba dinding rumah, lalu menengok ke dalamnya melalui lubang bundar dekat atap tadi. Ia lihat di dalam situ sangat gelap. Samaria lihat ia toa popo duduk mungkur dari lubang itu, tidak jauh dari nenek tua ini duduk seorang lagi yang berbaju putih mulus dengan perawakannya yang menggiurkan, siapa lagi di akalau bukan si Asiu. Sungguh heran tiput cian melihat Asiu berada di situ. Kalau melihat ilmu silat Asiu terang di atasnya Tiat Hoa Popo, dengan usianya yang begitu muda sudah berhasil melatih ilmu sedemikian tingginya, sekalipun di daerah Tionggoan yang banyak tokoh silat terkenal juga jarang ada seorang liahai semacam dia. Apalagi daerah Biau ada seperti Asiu, sungguh hal ini susah dipahami orang. Entah dari manakah ia memperoleh kepandayan hebat itu. Pula berdiam saja meski didamprat dan dimarahi Tiat Hoa Popo. Ia menjadi lebih terkejut ketika sekilas kerlingan metu Asiu, entah sengaja entah tidak, telah memandang ke arahnya. Ia menjadi ragu apakah mungkin jejaknya telah diketahui si gadis itu? Namun Asiu kelihatan sudah melengos ke sana lagi, lalu didengarnya ia berkata dalam bahasa Han dengan suara perlahan, Tiat Hoa Popo, haraplah jangan kau marahlah, aku sudah pasti tidak hendak merebut kedudukan sengco pula, sebab, sebab, tiba-tiba ia merandek sambil menghala nafas perlahan dan berpaling ke arah Tipot Cian, lalu sambungnya sambil menunduk sebab aku mencintainya. Seketika Tiat Hoa Popo berbangkit dengan tubuh gemetar, rupanya saking gusar, ia tuding Asiu dan mendampratnya, Asiu, kau mencintainya tidak menjadi soal, tapi kau melepaskan kedudukan sengco, kira bagaimana kau akan bertanggung jawab kepada Loliong Tau? Tipot Cian menjadi heran, siapakah gerangan Loliong Tau itu? Dalam pada itu dilihatnya wajah Asiu rada berubah, sinar matanya menjadi guram, kulit badannya memang putih salju, mukanya menjadi lebih pucat, agaknya sangat ketakutan pada seseorang yang teringat olehnya, bibirnya tampak bergerak, kemudian baru berkata dengan tak lancar, T, tetapi aku cinta padanya, ak-aku bersedia berkorban segalanya. Kera berkatanya ada begitu wajar dan spontan suatu tanda cintanya pada Tipot Cian dan sesungguhnya suci bersih dan sungguh timbul dari lubuk hatinya. Mengetahui isi hati si gadis itu, ia bukan bergirang Asiu cinta padanya, tapi dasar jahannam ia justru bergirang bakal bisa mempengaruhi Asiu untuk kemudian memperalatnya. Hektometer, Asiu, terdengar tiat hoa popo buka suara lagi, apapun juga, benarkah kau tak hiraukan lagi apa yang pernah dipesan Loliong Tau? Siapakah gerangan Loliong Tau yang disebut-sebut itu? Apakah dia seorang pemimpin suku Biau, atau seorang tokoh persilatan? Kiranya Asiu berusia tiga tahun, ia tampak jauh lebih pintar dan lincah daripada anak kecil umumnya. Wajahnya yang manis, kedua matanya yang besar, menambah kesukaan orang bagi siapa yang melihatnya. Sudah tentu yang paling sayang adalah kedua orang tuanya. Setiap hari ayahnya berburu ke gunung mencari bahan obatan, selalu Asiu diajak serta. Kehidupan suku Biau umumnya kecuali berburu binatang-binatang dan bercocok tanam sedikit, biasanya juga masuk ke rimba raya untuk mencari bahan obatan untuk dijual atau dibarter dengan orang hon yang datang berdagang ke daerah Biau ini. Oleh karena tidak sedikit dari bahan obatan itu bisa mendapatkan pasaran bagus, maka sering orang Biau berombongan jauh masuk ke hutan belantara untuk mencari obat tersebut. Dan ayahnya Asiu yang bernama Kekpang ada satu di antara ahli pencari bahan obat itu. Suatu hari, ketika Kekpang pulang dari berburu sambil memanggul Asiu di punggungnya, sebelah tangan lain menyeret dua rusak hasil buruannya, sebelum sampai di depan rumahnya, ia dengar ada seruan orang, segala macam obat mudah didapatkan di sini, cuma inilah sesungguhnya sangat susah. Barang ini susah dicari, kecuali kalau ketemukan secara kebetulan. Karena banyaknya orang hon yang mendatangi daerah Biau ini, maka percampuran kedua bahasa hon itu, ia dengar lagi suara seorang wanita lagi menyahut, lo ya cu, mohon dengan sangat atas pertolongan kalian asal ada barangnya, kalian ingin menukar dengan apa, segera kami adakan dari lagu suaranya, nyata wanita itu gugut dan khawatir sekali. Ketika sudah dekat, Kekpang melihat ada satu wanita hon dan di tanah merbah seorang laki yang kepalanya dikerudung rapat dengan kain sambil mengerang, melihat gelagatnya, wanita hon ini terang datang ke sini untuk meminta obatan. Jingkin, tiba-tiba lelaki berkerudung itu berkata, jika susah mendapatkan, sudahlah. Tetapi bagaimana dengan keadaanmu itu seru wanita itu seakan orang kalap. Dasar hati Kekpang memang baik, segera ia mendekati orang dan menanya ada urusan apa. Ketika wanita itu melihat Kekpang adalah seorang laki-laki gagah, tampaknya jujur, pundaknya berduduk satu anak perempuan yang sangat menyenangkan, tiba-tiba hatinya timbul selarik sinar harapan, katanya segera, suamiku terkena racun jahat yang aneh, dari petunjuk orang kosan, katanya ada dua macam bahan obat yang dapat menolongnya, pertama adalah empedular qbwekot, kedua adalah buah chipkimko. Kekpang terkejut demi mendengar obat apa yang dicari itu. Ia pikir, sekian tuanya ia hidup mencari obat-obatan, tapi terhadap kedua jenis barang yang disebut melulu mendengar saja belum pernah melihat, memang sesungguhnya susah dicari. Sebab itu, ia pun terpaku tak bisa menjawab. Tahu bahwa usahanya tiada harapan lagi, wanita itu menghela nafas panjang, pintanya kemudian. Jika begitu, dapatkah aku mohon menumpang di dalam rumah sini, biarlah suamiku sementara tinggal di sini dan aku pergi ke gunung untuk mencoba peruntungan. Tidak, tidak, Jin Kin, betapapun kau jangan mengambil resiko ini, kau harus selalu di sampingku, seru lelaki itu sembari pegang kencang tangan seng istri. Hati wanita itu risau benar, air matanya bercucuran, lantas bagaimana baiknya serunya bingung. Mendengar suara ratapan si wanita yang memilukan itu, semua orang ikut terharu. Tapi apa daya, barang yang hendak dicari itu seratus tahun belum tentu dapat dijumpai sekali, kemana harus diperoleh? Ayah, begini sedih bibi ini menangis, kenapa kau tak menolongnya? Seru asiu mendadak. Suaranya kecil nyaring memecah kesunyian. Hati kekpang tergoncang, ia pikir masakan aku orang tua kalah dengan seorang anak kecil, seumpama barang yang hendak dicari susah diperoleh, kenapa aku tidak menghantar wanita itu ke sana? Ya, asiu, kau benar sahutnya. Aku ikut kalian, ayah, kata asiu lagi dengan tertawa. Kekpang tak menjawab, katanya pada wanita tadi. Toa suko tak perlu berduka, seorang diri kau masuk gunung kurang baik, biarlah besok pagi aku mengiringi kau ke sana tempat di mana mungkin hidup kiu BW ECOA, ular sembilan puntut, tentu tak pernah dijajaki manusia, maka kita mesti banyak siapkan perbekalan, malam ini tak bisa lagi kita berangkat. Sungguh bukan buatan rasa girang dan terima kasih wanita itu, saking terharus sampai ia tak sanggup berkata. Ia lihat asiu sangat menyenangkan, kemudian ia tanya, Nona cilik ini adakah putrimu? Siapakah namamu? Meniru seperti bangsa Han kalian, namanya asiu, sahut kekpang. Nama bagus, kata wanita itu. Biarlah aku memberi sedikit hadiah. Sembari berkata, dari bajunya ia keluarkan suatu kotak kecil. Tadinya semua orang menyangka oleh yang diberikan ini tentu mainan kanak yang tak berarti, tak terduga, ketika tutup kotak itu menjeblak, barulah semua orang terkejut. Waktu itu hari sudah gelap, dan begitu kotak itu terbuka, segera memancarkan sinar yang menyilaukan, ternyata isi kotak itu adalah sebutir mutiara sebesar biji buah kelengkeng yang dibikin sebagai mainan kalung dengan rantai emas yang kecil. Wanita itu ambil kalung emasnya lalu pasang di lehernya asiu. Keruan asiu kegirangan, serunya berulang-ulang, banyak terima kasih, Toa Koh, banyak terima kasih. Nyata, karena ayahnya sering bergaul dengan saudagar Hon, maka ia pun bisa mengucapkan beberapa patah kata bahasa Hon. Dengan penuh kasih sayang wanita itu mengempoh asiu serta menciumnya sekali. Suamimu boleh beristirahat di rumahku selama kita masuk gunung, tentu ada orang yang akan merawatnya, kata Kek Pang kemudian. Ya, cuma aku harap supaya dipesan agar kain kerudung kepala suamiku itu jangan sekali-kali dilepaskan, sahut si wanita. Lalu mereka memondong orang laki-laki itu ke dalam rumah, kata laki-laki ini, Jing Kin, sungguh aku merasa khawatir sekali bila kau pergi mencari QBWE Coa dan Cip Kim Ko itu. Sudahlah, jangan pikir yang tidak, mengasolah yang tenang, dalam sebulan, aku yakin akan bisa kembali dengan membawa barang yang kita cari itu, sahut seng istri. Sesudah merebahkan lelaki itu di dipan, kemudian Kek Pang berkata, Toaso, dengan cahaya mutiara bersinar ini, malam ini juga kita bisa berangkat. Itulah lebih baik, sahut si wanita dengan girang. Segera Kek Pang siapkan sekantong ransum dan membawa sebilah golok melengkung bergegas segera mereka hendak berangkat, tiba-tiba Asyu merecoki seng ayah untuk ikut serta, meski Kek Pang telah membujuk dan minakuti tapi Asyu tetap ingin turut, terpaksa seng ayah mengajaknya, ia panggul putri kecil itu di atas pundaknya lagi dan katanya, marilah Toaso, kita berangkat. Di waktu hendak melangkah pergi, wanita itu masih menoleh beberapa kali pada seng suami, terdengar lelaki itu berseru, jingkin, jika tidak bisa dapatkan barang yang dicari, lekaslah kau pulang saja. Ya, dalam sebulan pasti aku akan pulang kembali, harap kau bersabarlah, sahut wanita itu dengan suara berat. Nyata sekali, mereka adalah sepasang suami istri yang sangat sayang menyayangi. Begitulah, dengan bantuan cahaya mutiara, dengan cepat kekpang telah membawa wanita itu menempuh perjalanan sejauh 20 li. Asyu sama sekali tidak merasa ngantuk atau letih, malahan ia terus-menerus mengajak ngobrol dengan wanita itu. Asyu, aku siang, bernama jingkin, selanjutnya kau panggil aku jingkoh, bibijing, sajalah, ujar wanita itu. Aku juga punya satu anak perempuan, umurnya lebih tua 3 tahun darimu, kalau kalian bisa bertemu, tentu kalian akan cocok seperti saudara sekandung. Enci itu siapa namanya, jingkoh tanya Asyu. Nama kecilnya dipanggil Xiaoyan, kata jingkin. Tiba-tiba Asyu angkat mutiara bersinar yang tergantung di depan dadanya itu dan menanya. jingkoh, kenapa mutiara sebagus ini tak kau berikan pada suci Xiaoyan? Asyu, sahut jingkin, kau masih terlalu kecil, kau belum paham. Di tempat kami sana ada banyak orang jahat, kalau melihat barang bagus, lantas ingin merampasnya. Ai, urusan ini kelaka sudah besar, tentu akan mengerti. Begitulah, sesudah terlalu letih, akhirnya bocah itu terpulas di gendungan Seng Ayah. Sesudah semalam suntuk menempuh perjalanan, ketika Fajar hampir mendatang, mereka sudah melintasi sebuah gunung, seluas pandangan ke depan, kabut tebal menyelimut di rimba raya. Kepang menuding ke muka, katanya, Toaso, tempat di mana kami sering berburu dan mencari nafkah adalah di sekitar gunung yang kita lintasi semalam, ke depan lagi selamanya tiada orang yang berani ke sana, kalau ingin mencari sebangsa Kio Bwe Coa dan Cip Kim Ko yang jarang terlihat itu, rasanya harus ke pegunungan sunyi di depan sana. Kau tidak membawa senjata, biarlah goloku ini kau pakai. Terharu sekali anjingkin oleh rasa simpati si orang Biao ini, dan kalau mengingat nasib malang suami istri mereka, ia menghala napas panjang. Lalu sahutnya, tak perlulah, aku sendiri punya senjata penjaga diri. Segera ia merogoh saku bajunya dan tahu-tahu tangannya sudah bertambah segulung benda hijau gelap, ketika sedikit tangannya mengepal dan dilepas lagi, benda gulungan itu mendadak berbunyi kreng terus mulur sepanjang satu meter, nyata itulah sebatang pedang yang bersinar menyilaukan, pedang itu tipisnya luar biasa, dan ternyata bisa mulur dan mengkeret menggulung sendiri. Hebat sekali, mengapa pedang ini begini lemas, apa gunanya tanya kek pang rada tercengang?